Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya, negara mempunyai banyak kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau dengan jarak sekitar 5.000 km di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dan di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali spesies hewan di antaranya 300 amphibia, 400 reptil, 600 mamalia, 1.500 jenis burung, 4.000 ikan, dan 35.000 jenis tumbuhan. Dan di mana 10% dari jenis tanaman berbunga di dunia, 17% dari spesies burung di dunia, 12% dari spesies mamalia di dunia, dan 76% dari spesies terumbu karang di dunia. Nah, Sulawesi sendiri merupakan daerah terbesar di zona Walasia. Dan tingkat kenagaman hayatinya sangat tinggi di Sulawesi karena kita berada di antara zona... Nah, di Sulawesi sendiri kita memiliki banyak sekali kenagaman hayati, mulai dari tumbuhan dan satwa liar. Nah, untuk primata sendiri, kita itu di Sulawesi ada setidaknya 7 jenis makaka, 11 jenis tarsius, dan 2 jenis keluarga kuskus. Kuskus itu kuskus beruang sama kuskus kerbil. Next. Nah, dari semua itu 98% itu terancam punah atau dilindungi. Nah, endemik terancam punah dilindungi. Ini adalah poin-poin besar dari materi kita kali ini, yaitu satwa primata Sulawesi. Endemik, karena sebagian besar satwa primata yang ada di Sulawesi ini adalah merupakan satwa yang hanya ada di daerah Sulawesi. Jadi, daerah tempat lain itu tidak ada dan terancam punah karena populasinya atau jumlahnya di alam itu sangat berkurang sekali setiap tahunnya. Kemudian dilindungi. Nah, pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa aturan tentang status dari satwa-satwa liar tersebut sebagai status dilindungi. Next. Nah, lembaga konservasi. Sebelum kita melangkah jauh, kita perlu tahu dulu apa itu lembaga konservasi. Jadi, lembaga konservasi itu merupakan lembaga atau lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa liar atau tumbuhan yang berada di luar habitatnya atau secara eksitu. Baik berubah lembaga pemerintah maupun lembaga non-profit atau non-pemerintah. Nah, untuk lembaga konservasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada lembaga konservasi khusus dan lembaga konservasi umum. Di mana lembaga konservasi khusus ini terdiri dari pusat rehabilitasi satwa, pusat penyelamatan satwa, dan pusat latih satwa khusus. Nah, untuk lembaga konservasi umum yang seperti kita ketahui adalah kebun binatang, taman safari, taman satwa, musim zoologi, taman tumbuhan khusus, dan herbarium. Nah, Tasikoki with the Fresco Center. Kita mempunyai tujuan yaitu untuk menyelamatkan, merehabitasi, dan melepaslihkan satwa spesies Sulawesi. Namun, karena letaknya kita ada di ujung Sulawesi dan juga di ujung Indonesia yang di paling utara. Jadi, merupakan salah satu lokasi yang paling ideal untuk perdagangan satwa ilegal. Jadi, itulah salah satu tujuan Tasikoki dibentuk sebagai lembaga yang berperan aktif untuk membantu perdagangan satwa liar ataupun konflik satwa liar yang telah terjadi selama ini. Nah, di Tasikoki juga bukan cuma satwa dari Sulawesi, jadi ada satwa-satwa dari luar Sulawesi. Dan nanti ke depannya setelah di-rehabitasi kita akan kembalikan lagi ke habitat aslinya, arti daerah asalnya untuk dilepaslihkan. Nah, ini poin pentingnya, jadi rescue, rehabilitasi, dan rilis. Tiga area sebenarnya ada plus satu lagi, M, monitoring. Jadi, kita pertama itu rescue, merescue satwa, kemudian merehabitasi satwa, merilis satwa, plus monitoring. Monitoring itu dilakukan setelah rilis. Nanti di alam kita lakukan monitoring. Next. Next. Nah, untuk di Tasikoki sendiri, untuk jumlah satwa sekitar kurang lebih 400 satwa dan dari 50 jenis satwa. Kita bisa lihat di tabel, 2018 itu jumlah total satwa yang kita rescue atau yang masuk ke Tasikoki itu sekitar 61 total. Dan 2019, 60. Terjadi penurunan tapi tidak signifikan tipis. Hampir sama dengan 2018. Nah, kita lihat 2020 itu dari bulan Januari sampai sekarang itu yang kita rescue cuma 6. Jadi, kenapa? Karena di garis merah itu, di tanda merah, dampak COVID-19. Jadi, sebenarnya banyak waiting list atau banyak satu-satu yang seharusnya kita bisa rescue. Tapi karena status pandemik sekarang ini yang mengharuskan kita juga untuk lebih safety kepada diri kita sendiri, bukan juga kepada satuannya. Jadi, yang kita rescue hanya satu-satu yang bersifat emergensi. Next. Nah, sesuai topik kali ini, kita akan membahas tentang makaka. Jadi, makaka merupakan klasifikasi dari Kindong Animalia pada Ordo Cordata yang genusnya makaka. Di Sulawesi terdapat banyak populasi makaka yang tersebar di seluruh penjuru Sulawesi. Mulai dari selatan sampai utara dan sampai tenggara. Jadi, setiap daerah itu memiliki jenis makaka yang berbeda. Jadi, umpamanya kayak di Sulawesi Selatan ini ada makaka Maura. Geser sedikit ke utara ada di Sulawesi Barat yaitu Tongkeana. Kemudian ke Sulawesi Tenggara ada Orsardata. Di Pulau Buton ada Brunenses. Di Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo, perbatasan Gorontalo itu ada makaka Heki. Di Gorontalo dan perbatasan ke Sulawesi Utara itu ada Manigrases. Dan paling utara yaitu makaka Negra atau yang orang di Sulawesi Utara sering besoknya Yaki. Next. Nah, jadi untuk melihat perbedaannya kita bisa lihat dari gambar tersebut kita sudah bisa lihat perbedaannya. Mungkin yang teman-teman bisa lihat yang paling menculak ada warna. Kita bisa lihat dari selatan ke utara itu corak warnanya itu cenderung makin kuat. Jadi di selatan itu bagian selatan warna bulunya itu warna rambutnya agak pudar dan semakin ke utara semakin hitam. Kita bisa juga lihat selain untuk perbedaan dari warna yang paling menciri adalah ekor. Jadi semakin ke utara itu ekornya semakin kecil. Kalau makaka Mora kalau kita bisa lihat secara langsung itu ekornya sepanjang jari. Tapi kalau makaka Negra itu sudah seujung kuku ukuran ekornya. Kemudian bentuk pantatnya. Kita bisa juga lihat perbedaannya di bentuk pantat dan wajah. Selain itu juga perbedaannya yang paling gampang dilihat itu dari rambut. Kalau di makaka Negra itu rambutnya berdiri kayak mohak. Tapi kalau negra sense dia agak ke belakang jadi kayak pakai pomet. Kalau heki dia agak belah dua. Nanti kalau umpamanya kita bisa lihat lebih jelas kalau melihat langsung. Next. Di tasikoki sendiri kita sedang merehabitasi lima jenis dari tujuh jenis yang ada di Sulawesi. Yaitu dari makaka Negra yang paling tengah ini. Itu adalah makaka Negra yang di tengah. Kemudian yang di sudut kanan atas itu negra sense. Kita bisa lihat rambutnya kayak di sisul ke belakang. Kemudian di surut kiri atas itu makaka heki. Yang di bawah sudut kiri bawah itu makaka Maura. Dan sudut kanan bawah makaka Tonkeana. Jadi di tasikoki sendiri kalau untuk makaka sendiri sekitar 131 individu. Yang berhasil kita selamatkan dari perdagangan satual liar ataupun peliharaan secara igilegal. Next. Rescue. Nah, tindakan rescue. Kapan sih kita lakukan tindakan rescue? Tindakan rescue itu biasa terjadi ketika ada konflik dengan satual liar. Konflik satual liar ini antara konflik manusia dengan satual liar. Biasanya ada makaka masuk ke kebun warga, terus menghancurkan kebun, terus merusak pondok atau rumah, atau mengganggu masyarakat yang sedang beraktifitas. Kemudian penyitaan BKSDA, Gakum, dan polisi ini biasanya ketika ada operasi-operasi pemeliharaan satual liar secara ilegal oleh masyarakat. Nah, di Sulawesi Utara sendiri juga ada kebiasaan masyarakat mengkonsumsi satual liar. Jadi sebelum dikonsumsi itu dipelihara dulu, dibeli dulu, terus dipelihara. Atau ditangkap langsung di hutan, terus dipelihara nanti ketika ada momen-momen tertentu seperti selamatan atau hari raya, baru mereka konsumsi. Kemudian serahan masyarakat, ada juga kasus penyakit. Biasanya juga kita temukan ada laporan seperti di salah satu taman wisata alam, Tangkoko, yang populasi makakan negra terbanyak di sana. Sering ada laporan terdapat makakan negra yang lagi kena jerat, atau yang perlu pertolongan karena jatuh dari pohon. Nah, itu yang kita biasa lakukan tindakan rescue. Kemudian ada juga serahan masyarakat, yang ini yang suka rela dari masyarakat, yang sudah sadar, kemudian transfokasi atau repatriasi yang dari lembaga konservasi lain atau dari luar negeri masuk ke stasi kokia. Nah, apa yang kita lakukan ketika ada laporan tindakan rescue? Nah, yang pertama jangan panik. Kenapa jangan panik? Nah, kalau umpamanya kita tiba-tiba dapat telepon, selamat siang dok, ini ada Yaki yang lagi menyerang masyarakat, tolong datang segera. Itu kan biasa kalau orang-orang ini, kalau ada kasus begitu pasti bakalan panik. Nah, yang pertama kita lakukan sebenarnya jangan panik. Jadi, kontrol diri dulu, kontrol emosi, pikir baik-baik apa yang kita akan lakukan. Kemudian kita cari tahu informasinya. Lokasinya di mana, kejadiannya di mana, hewannya apa, berapa jumlahnya, dan bagaimana situasinya di sana. Kemudian kita melakukan tindakan perencanaan secara cepat, apa plan yang akan kita lakukan secara cepat, kemudian langsung kita melakukan persiapan alat atau equipment, lalu rescue ke lokasi tersebut. Dan tidak lupa kita selalu mengacu pada 5 kebebasan dan safety protokol, kemudian transportasi. Next. Nah, persiapan alat atau equipment rescue. Yang biasanya yang paling sering kita bawa ketika rescue itu, seperti ini perlengkapan obat medis dasar seperti stetoskop, termometer, pen light, kemudian obat-obatan dasar, vitamin, antibiotik, kemudian alat bedah minor, kemudian fluid terapi, peralatan buat anestesi. Nah, yang dipegang dengan tangan itu, itu blow dart untuk, tool loop, jadi kalau umpamanya sewaktu-waktu kita membutuhkan handle restraint yang membutuhkan sedasi, kita sudah siap. Kemudian equipment untuk handle restraint, seperti sarun tangan yang tebal, kemudian APD dasar seperti masker, sepatu, baju yang tripper, kemudian kalau sekarang sih kita lebih tripper lagi, lebih safety lagi, jadi pakai face shield, kemudian kalau kondisi-kondisi tertentu, kita melakukan dengan memakai hazmat. Kemudian sampling kit, biasa kita selalu bawa botol sampling, atau sewaktu kita membutuhkan atau memerlukan sampel dari satu tersebut. Kemudian form berita acara dan data atau reward satwa, ini penting, karena kenapa? Ini akan menunjang bagaimana proses rehabilitasi kita ke depannya. Kalau informasi yang kita dapatkan pada saat rescue tidak akurat, itu akan menyusahkan kita juga ke depannya. Umpamanya kita tidak tahu reward satwanya ini dari mana, asalnya di mana, kemudian pernah makan apa saja, atau bagaimana kebiasaannya, apakah pernah dikasih rokok, dikasih minum tuak. Karena kalau di Manado, orang kadang aneh-aneh melihara makaka, dikasih minum tuak, dikasih minum cap tikus, dikasih merokok, rambutnya dicet pirang, dan lain-lain. Kemudian dokumentasi kami selalu melakukan dokumentasi ketika melakukan rescue, karena ini juga penting buat laporan ke BKSD ataupun kementerian. Kemudian air minum, makanan, atau antismen itu perlu juga selama transportasi ketika kita merescue. Next. Nah, kalau untuk form sendiri yang perlu kita catat itu seperti ini, jadi ada tanggal, lokasi di mana ditemukan, ditangkap, waktu rescue-nya di mana, atau diberikannya di mana, kemudian alasan hewan itu akan kita rescue, kemudian tipe lokasinya bagaimana, apakah dia pemukiman, perkantoran, di hutan, atau di kedesaan, kemudian jamnya jam berapa, jika ada luka atau sakit, penyebabnya karena apa, apakah karena terjebak jerat hutan, atau diburu oleh masyarakat, ditombak, atau diparangi, kemudian hewan tersebut apakah sudah makan selama di sebelum di rescue atau belum, atau sudah minum, apakah pernah diberikan makanan. Biasanya juga ketika kita rescue sudah dikasih makan nasi, dikasih makan ayam, padahal kan kita tahu makakah makanannya bukan seperti itu. Kemudian apakah satu tersebut sudah memikir ke medis, karena pernah juga kita temukan satuannya pernah di vaksin, tapi kita tidak tahu yang vaksin siapain, jadi penting untuk merekod, mencari tahu informasi dari satu tersebut. Kemudian satu tersebut pernah berdekatan dengan satu lain apa. Kalau pemakannya dipelihara oleh satu orang, apakah di lingkungan tersebut ada anjing, kucing, ayam, karena itu berpengaruh juga terhadap penyebaran penyakit. Nah jenisnya, jenisnya juga penting untuk dicatat, jenis hewannya apa, spesiesnya apa. Kemudian satu tersebut memiliki atau memiliki luka atau tidak, penyebabnya apa, data pemilik satwa dan asal usi satwa, kontak pemilik atau pihak yang berwenang, kemudian catatan kursus dan tanda tangan. Tanda tangan ini yang bertantangan adalah pemilik satwa yang kita rescue atau pihak yang baru baju seperti BKSDA, polisi ataupun dari Gatom. Dan juga dari pihak kasih koki sendiri selaku pihak yang merescue. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika merescue? Pertama itu amankan situasi dan lokasi. Jadi biasanya kalau kita mau merescue itu heboh. Jadi orang sudah pada ngumpul, pengen tahu apa kejadian di sini. Jadi pertama kita harus mengamankan situasi di daerah tersebut. Kemudian kita harus mengetahui identifikasi resiko. Apa sih resikonya kalau kita rescue ini, umpamanya dia makakanya, makakanya yang sangar atau yang jahat, sering menyerang orang. Apakah tidak berbahaya bagi kita? Kemudian hitung tingkat resikonya. Bagaimana tingkat keberhasilan kita ketika merescue sejauh mana? Apakah memungkinkan untuk kita rescue atau tidak? Kemudian apa yang kita bisa ambil tindakan supaya resiko ini bisa dilakukan ketegahannya. Kemudian atur perencanaan bersama tim. Kalau untuk rescue makakak, saya biasanya 3-4 orang untuk merescue. Jadi semua punya tugas masing-masing. Ada yang dokumentasi, ada yang mencatat, mencatat data-data informasi di sekitar. Kemudian ada yang melakukan handle restraint dan juga pengamanan terhadap lingkungan sekitar. Semua dilakukan dengan hati-hati. Dan semua keputusan ini dikoordinir oleh satu orang. Biasanya yang koordinir tindakan rescue adalah dokter hewan sendiri. Kemudian utamakan kesejahteraan satwa tersebut. Jadi setiap kita merescue harus mengutamakan kesejahteraan satwa. Jangan sampai kita merescue satwa tersebut atau menghindari satwa tersebut dalam kondisi yang sangat stres. Karena kalau satwa direscue dalam kondisi yang sangat stres itu sangat berbahaya sendiri bagi satwa tersebut. Next. Jadi untuk alurnya seperti ini. Jadi ketika hewan sudah di handling, dia akan ditransportasi ke tasikoki atau ke lembaga konservasi. Kemudian sampai di lembaga konservasi dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan setelah itu dilakukan karantina. Dan semua proses ini harus mengacu pada animal welfare. Next. Nah, handle restraint. Handle restraint kita di sini membagi jadi tiga kategori yaitu manual handle restraint yang resikonya rendah. Kemudian menggunakan equipment yang resikonya sudah sedikit sedang atau sudah menengah. Kemudian menggunakan anestesi ini yang resikonya tinggi. Nah, kita bisa lihat dari tiga gambar yang sebelah kanan yang atas ini. Ini yang menggunakan, yang masih bisa di handle restraint tidak menggunakan equipment. Jadi, keeper masih bisa membujuk satwanya untuk di, atau bisa meng-handle restraint tanpa menggunakan alat. Nah, ini biasanya satwa yang bisa di-handle begini adalah satwa yang sudah lama dipilih hara. Ataupun satwa yang masih di bawah umur dua tahun. Jadi, masih belum berbahaya untuk di-handle restraint secara manual. Kemudian yang menggunakan equipment kita bisa lihat yang di sebelah kiri. Itu kita menggunakan kandang jebak ataupun dengan menggunakan jaring. Jadi, dengan bantuan alat untuk meng-handle satwa tersebut. Nah, yang di sebelah kanan itu kita menggunakan anestesi dengan tulup atau sumpit. Atau ada juga lembah konservasi yang menggunakan senapan gas untuk menganestesi. Nah, transportasi. Jadi, ketika satu tersebut sudah di-handle dengan baik kita lakukan transportasi. Nah, transportasi dilakukan juga dengan hati-hati. Jadi, yang perlu kita ketahui kalau umpamanya kita merescue siang-siang. Jadi, kita harus membuat saat tersebut nyaman. Jangan sampai dia kepanasan atau umpamanya kehujanan. Jadi, kalau dan ventilasi juga seperti yang gambar di kanan di atas ini. Yang sudut kanan atas itu sewaktu-waktu dibuka. Di beberapa menit kita buka. Di beberapa menit kita tutup. Dan juga kadang kita berhenti di tengah jalan untuk menyemprot satwa tersebut. Supaya tidak mengalami dehidrasi. Ini biasanya ketika rescue dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Nah, ini di bawah jenis-jenis kandang transportasi yang kita miliki untuk makaka. Jadi, konsepnya seperti bahwa. Jadi, tetap ada tempat minumnya juga. Makanan juga bisa masuk ke dalam. Jadi, satwa tidak terlalu stress di dalam kandang. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana supaya satwa tersebut kondisinya tetap stabil sampai di pusat rehabilitasi. Next. Nah, ketika sudah sampai di pusat rehabilitasi, dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini yang seperti kita ketahui. Mungkin kalau dengan mahasiswa kedokteran sudah paham. Dengan inspeksi, palpasi, perkusi, oskultasi, dan analisis. Jadi, ada juga yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita periksa itu. Pertama, atau data dari yang perlu kita catat itu alasan pemeriksaannya apa. Kemudian, waktunya permintaan-pemeriksaan dari siapa. Apakah dari BKSDA atau dari pihak klinikal tersikoki sendiri. Kemudian, pemeriksa atau penyelia pemeriksa biasanya tim koordinator klinik. Kemudian, penyeliaannya biasa koordinator klinik atau manajer. Jenis pemeriksaannya apakah lengkap atau tidak lengkap. Kemudian, restrain apakah di anestesi atau tidak di anestesi atau secara normal. Kemudian, lokasi pemeriksaan apakah dilakukan di dalam klinik atau di kandang atau di mana. Kemudian, informasi umum yang perlu kita ketahui adalah ID. Kalau dia punya ID, biasanya kalau setiap satu yang masuk di tersikoki itu kita memberikan ID. Kemudian, nama. Kalau ada nama dari pemiliknya, pemilik pertamanya, kita catat. Kalau tidak ada nama, biasanya kita memberikan nama. Kemudian, microchip, nomor microchipnya. Biasanya, kebanyakan satu yang masuk di tersikoki tidak mempunyai microchip. Jadi, kita pasangkan microchip ini fungsinya apa? Karena untuk makaka sendiri, orang yang sudah lama kerja dengan makaka sendiri pun untuk menentukan ini, namanya ini, namanya ini masih kadang salah. Jadi, kita perlu meneguhkan siapa dia ini dengan mengecek microchipnya. Kemudian, usia dan juga jenis kelamin. Kemudian, nama umum dan nama ilmiahnya. Kemudian, fisiknya apakah utuh atau cacat. Ada dari anggota tubuhnya yang cacat atau bagaimana. Kemudian, ciri mencolok. Apa yang menandakan. Umpamanya, biasanya rambut dicat pirang. Jadi, dicatat dicat pirang. Atau, umpamanya, jari tengahnya hilang. Atau giginya ompong. Kemudian, asal satwa. Umpamanya, dia makaka maura. Makaka maura endemiknya selawisya selatan. Kalau makaka maura, biasanya disebutnya dengan dare. Nama lokalnya. Kemudian, status konservasinya. Apakah masuk di situs atau appendix. Apendix. Kemudian, status konservasi Indonesia. Lindungi, tidak lindungi. Kemudian, pembesaran umum. Ini berat, ukuran tubuh, body score. Kemudian, kepala kita cek. Mata, telinga, hidung. Rungga mulut. Status dehidrasi. Urogenital. Head rate. Respiration rate. Temperatur. Kemudian, bulu, kulit, kelenjar kita benin. Persendian. Penggunaan kaki-kaki. Apakah rata atau dia berjalan tidak rata. Obat-obatan yang diberi apa. Kemudian, sampling yang kita ambil apa. Dan catatan tambahan. Next. Nah, jadi ini beberapa gambaran pemersahan kesehatan ketika satu yang baru masuk. Jadi, langsung dilakukan pemersahan physical examination. Kalau yang di atas ini, yang satu yang kita rescue dari masyarakat. konflik dan masyarakat. Yang di bawah tengah ini, ini translokasi dari jan. Ini ada manu harangnya. Kemudian, yang di kanan bawah itu pemersahan sampel atau pengambilan sampel. Next. Next. Nah, untuk kasus-kasus emergency yang biasa kita temukan itu atau yang biasa terjadi itu paling banyak sekali adalah luka berkelahi. Karena di kita sendiri, di Tasikoki itu untuk makaka sendiri kita sudah bentuk grup dalam satu kandang sosialisasi yang besar. Jadi, sekitar ukuran 8 x 15 meter. Jadi, sekitar ada sekitar 10 individu satu kandang. Jadi, kalau makaka itu ada sistem hirarki. Jadi, kayak piramida kekuasaan. Yang paling atas itu namanya alfa. Biasa untuk merebutkan posisi alfa ini, mereka harus berkelahi. Siapa yang menjadi pemimpinnya? Itu yang biasa menyebabkan kenapa banyak terjadi perkelahian. Kemudian, stres atau letargi. Yang juga sering terjadi, terutama ketika cuaca lagi kurang stabil. Kemudian, faktor stres. Apakah dia biasa juga kadang di dalam suatu kelompok tersebut, dia merupakan hirarki kekuasanya. Dia maksudnya di level terendah. Jadi, dia yang paling sering dibully. Kemudian, soket biasa juga yang sering terjadi tersendak. Karena, begitu makan, mereka sudah lompat ke sana kemari. Jadi, atau tiba-tiba makan, terus diganggu sama temannya. Mereka biasa mengalami soket. Kemudian, terlepas dan kabur. Ini juga sering terjadi. Jadi, mereka merusak kandang atau keluar dari kandang sosialisasi. Dan lainnya. Ini beberapa kejadian emergensi yang kan biasa alami. Nah, yang di kiri bawah kita bisa lihat ada makaka yang lepas. Itu dia setelah merusak kandangnya. Jadi, kandangnya dirusak, jebol, kemudian melepaskan diri. Kemudian, yang di kanan bawah ini, ini kasus coket yang tersendak itu. Yang letargi, yang disuap. Disuap ini, letargi. Kemudian, yang di bawah ini, dokter Ririn dan juga para medik dari Kanada. Sedang melakukan penanganan terhadap traumatik betina nigresens yang... Betina yang stres setelah melakukan perkawinan. Next. Maaf, lo ingin ingatkan waktu tinggal 9 menit lagi. Nah, tindakan kasus emergensi yang kita lakukan itu pertama kita harus mengisolasi satu tersebut terlebih dahulu. Kemudian, mendapatkan pertolongan pertama. Pertolongan pertama dapat dilakukan dengan food terapi, oksigen, inkubator, debuliser, penanganan injuri. Kemudian, tindakan lanjutan. Bisa dilakukan seperti surgery atau nekropsi. Ketika satu tersebut saya tidak bisa ditolong. Salah satu tindakan selanjutnya adalah nekropsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Kemudian, hospitalization atau recovery itu setelah tindakan lanjutan berhasil. Memangnya kita sudah melakukan surgery, jadi kita melakukan monitoring atau hospitalization. Biasanya kalau untuk makakak sendiri kita lakukan hospitalization selama 7 hari. Next. Nah, jadi kita bisa lihat dari urutannya yang sebelah kiri atas itu setelah diisolasi, kemudian di handle restraint, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan penanganan atau pengobatan. Ini pengobatan topikal terhadap luka. Kemudian, ini juga yang dibawa tindakan lanjutan itu operasi. Jadi, setelah berkelahi, kita lakukan operasi. Yang ada juga yang rawat inaps, yang kita lakukan recovery. Nah, kemudian harapannya seperti kiri bawah ini. Jadi, setelah lakukan recovery, dia sudah bisa aktif kembali, ciriak kembali. Ini memberi pengobatan di kandang. Next. Nah, ini contoh kasus-kasus kejadian ketika berkelahi. Jadi, tidak usah terlalu lama, cepat saja ya. Ekstrim soalnya gambarnya. Ini tingkat recovery yang kita telah tindak operasi. Next. Next. Nah, kemudian itu tadi beberapa tindakan yang dilakukan di lembaga konservasi dalam mereskui dan juga penanganan medis emergensi. Nah, apa yang kita bisa lakukan di luar dari teman-teman yang bekerja di lembaga konservasi yaitu menjadi relawan atau informan. Laporkan perdagangan atau kepemilikan satu aliar secara ilegal. Itu bisa dilakukan dengan bukti foto, video, identitas pelaku, asal-usul satwa, dan tujuan satwa mau dibawa ke mana-mana ini. Ini yang tujuan satwa ketika kita mengetahui informasi tentang perdagangan satwa atau penjualan satwa lintas daerah. Next. Nah, kalau untuk di wilayah Sulawesi Selatan sendiri ada quick response untuk call center-nya bisa menghubungi yang sebelah kiri. Nah, untuk di Sulawesi Utara ada call center-nya juga. Jadi, kalau mempunyai menemukan kejadian pengeliharaan satwa liar, peburuan ilegal, atau perambakan hutan, bisa langsung diinformasikan di contact person yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Next. Mengingatkan dok, waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, 20 ya. Next. Nah, aplikasi pelaporan satwa juga ada juga yang ini ada dari Gakum, ada dari Kapolri, dan juga ada dari SITES. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membantu selain dari melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Next. Nah, kita bisa membantu lembaga konservasi seperti satwa, pakan, medis, dan para medis juga dalam penanganan satu-satu liar yang sedang direhabilitasi, khususnya dalam bentuk donasi atau bantuan lainnya. Next. Next. Nah, dari SLK1 sendiri, Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar dan Aquatic, itu telah melakukan penggalangan donasi untuk membantu teman-teman yang bekerja di lembaga konservasi dalam kuala serian satwa liar. Nah, juga ini ada dari link benih baik, juga bisa melalui platform benih baik, atau motion for nature, dari Miamoto. Tiga platform atau tiga lembaga ini sedang membantu kami yang berada di lembaga konservasi. Saat ini sudah ada 17 lembaga konservasi yang dibantu untuk perlengkapan medis dan lain-lain. Karena selama COVID ini hal yang paling kami adalah kesulitan APD. Next. Nah, kesimpulan. Kesimpulan dari semua pemaparan saya dari awal sampai akhir adalah harapan. Harapan di mana yang seperti gambar di kiri menjadi yang seperti kan. Jadi, semua yang dikurung bisa hidup bebas di alam seperti yang di sebelah kanan. Mereka berkumpul bersama, melakukan sosialisasi layaknya sebuah keluarga. Itu harapan kita di lembaga konservasi. Next. Nah, mungkin itu materi dari saya. Nah, untuk umpamanya ada perlu bincang-bincang setelah webinar ini bisa follow akun Instagram saya atau follow Instagram Tasikoki dan Mapala Anuang untuk informasi-informasi terkait dengan pelestarian satwa. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Dr. Hewan Fahmi Agustiadi atas materinya yang luar biasa dan juga banyak menambah ilmu bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi teman-teman yang mengikuti webinar kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kedua, saya mungkin tadi menangkap beberapa hal yang dijelaskan oleh Dr. Hewan Fahmi. Tadi beliau juga sempat memaparkan di awal bahwa PPS Tasikoki tempat beliau bekerja itu adalah satu-satunya pusat penyelamatan satwa di Sulawesi yang concern untuk penyelamatan, rehab, terus release, dan juga monitoring untuk satwa endemik Sulawesi. Nah, untuk di PPS sendiri itu ada beberapa jenis primata yang mereka rawat, yaitu ada Makata Maura, Tonkeana, ada Heki, Negres, Kus, dan juga Negra. Nah, totalnya ada sekitar 131 individu untuk primata sendiri yang mereka rehab, release, dan sampai dengan mereka release di PPS Tasikoki sendiri. Nah, untuk proses reskinya sendiri, tadi Dr. Fahmi itu menjelaskan bahwa setelah ada laporan, teman-teman yang bekerja baik itu sebagai dokter hewan, paramedic veteriner di tempat tersebut, ataupun sebagai relawan dan juga teman-teman pemarapi satwa, maka yang pertama teman-teman harus lakukan jangan panik. Terus yang kedua, teman-teman harus mencari tahu informasi apa, ya apakah betul atau tidak tentang lokasi, dan juga tentang kondisi dari satwa tersebut. Nah, terus setelah itu teman-teman akan menyusun rencana bersama tim, lalu teman-teman akan mempersiapkan alat, dan juga setelah mempersiapkan alat, teman-teman akan setelah itu teman-teman baru melakukan proses rescue. Dan setelah itu, setelah rescue satwa tersebut, baru melakukan transportasi. Nah, terus untuk proses reskinya sendiri, biasanya tadi Dr. Fahmi menjelaskan bahwa yang menjadi penanggung jawab saat melakukan rescue biasanya ada dokter hewan. Nah, karena kita melakukan penyelamatan, ya. Nah, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita melakukan rescue. Yang pertama itu, amankan situasi di sekitar lokasi yang menjadi tempat rescue dari hewan tersebut. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi resiko yang terjadi saat melakukan rescue. Yang ketiga, hitung tingkat resiko yang akan terjadi saat kita melakukan rescue. Nah, setelah itu, lakukan penjagaan terhadap resikonya, dan atur perencanaan kembali bagaimana nantinya proses rescue yang akan kita lakukan. Setelah itu, bagaimana setelah itu kita hasilkan keputusan, lalu melakukan tindakan, setelah itu lakukan dengan hati-hati. Ini yang paling penting, kita harus melakukan secara safety. Dimanapun kita melakukan pekerjaan itu, baik itu melakukan rescue maupun yang lain-lain, kita harus safety. Dan terakhir, harus diutamakan adalah animal welfare. Nah, ini yang sangat penting juga saat kita melakukan rescue pada penyelamatan pada satwa liar, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Dr. Pahmi atas materi yang luar biasa. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk kembali ke materi kedua, mungkin saya mengingatkan kembali ke para peserta. Silahkan, jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaannya di chat dengan format yang telah dikirimkan oleh Panitia. Oke, nah untuk materi kedua, yaitu tentang proses rehabilitasi OAK atau Siamang, nama kerennya itu Gibon, di Lembaga Konservasi Khusus. Nah, tadi setelah kita habis dari terbang ke Selajut Utara di Manado, nah sekarang kita terbang ke Kalimantan. Nah, materi ini akan dibawa oleh Dr. Hewan Andi Sofyan dari Yayasan Kalawet Indonesia, Borneo. Nah, mungkin saya akan bacakan sedikit CV dari Dr. Hewan Andi Sofyan, mungkin bisa ditampilkan CV-nya. Nah, untuk CV narasumber yang materi kedua, namanya adalah Dr. Hewan Andi Sofyan, beliau bertempat tanggal lahir di Makassar pada tahun 23 Mei 1992. Nah, bisa dilihat sendiri nomor HP dan email-nya. Nah, untuk agamanya Islam, terus beliau bekerja di Yayasan Kalawet Indonesia, dan jabatannya adalah koordinator medis. Nah, bisa dilihat diriwayat pendidikannya. Dan untuk pengalamannya sendiri yang berkaitan dengan materi kita kali ini, ada beberapa ya, ada banyak di sini. Ada narasumber dalam kegiatan Orang Utan Veterinary Advisory Group di Yogyakarta tahun 2019. Lalu ada narasumber dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan konflik antar manusia dan setua liar. Lalu ada juga BKSDA Kalsel Banjarbaru 2019 sebagai narasumber dalam kegiatan Rumah Pendidikan Konservasi yang dilaksanakan oleh BKSDA Kalteng SKW 3 Muara Tawi 2019. Dan sekedar info, Dr. Hewan Sofian juga masih jombloh. Tapi kalau Dr. Hewan Fahmi, dia sudah menikah, dia sudah punya ekor satu. Nah, bagi teman-teman bisa mungkin di-save juga nomornya. Bagi yang berminat, silahkan. Jadi, untuk Dr. Hewan Sofian, dok, sudah stand by dok? Oke, Pak Dokter. Oke, siap. Jadi, untuk materi kedua, waktu dan tempat untuk Dr. Sofian, Dr. Andio, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan, dok. Terima kasih, Pak Dokter Moderator. Pertama-tama, selamat datang pada teman-teman peserta yang aku rasa kebanyakannya adalah dokter Hewan ataupun teman-teman yang masih mahasiswa gitu. Harapannya kegiatan ini bisa bisa membuat minat teman-teman untuk terjun ke dunia konservasi itu makin tinggi, karena kita tahu sendiri, dokter Hewan Konservasi itu sangat sering keluar masuk gitu. Jadi, jika hewannya yang belum punah, bisa jadi dokternya di luar tu yang punah. Jadi, harapannya kegiatan ini bisa menjadi bemicu teman-teman untuk ikut ke dalam dunia konservasi khususnya gitu. Saya share screen dulu ya. Suaranya jelas, Pak Dokter. Cek. Jelas dok, jelas dok. Oke, oke. Screennya aman. Screennya kelihatan semua ya. Pak Dokter. Oke, oke, oke. Mantap, Kak. Oke. Oke, disini aku dapat ke tempat untuk menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai rehabilitasi Kibon khususnya. Kita tahu sendiri, rehabilitasi merupakan sebuah proses untuk mengembalikan tingkah laku dan kesehatan pada satwa yang yang terlantar maupun yang sakit untuk dikembalikan ke proses normalnya dan bisa hidup mandir gitu. Jadi, ada dua poin penting dalam rehabilitasi yaitu pengembalian tingkah laku dan pengembalian kesehatannya. Yang keduanya itu akan berguna untuk menunjang pada saat dia dilepaskan di hutan gitu. dikembalikan ke rumahnya yang semestinya gitu. Disini saya akan membahas tentang Kibon karena saya sendiri kerja di Kalawet yang merupakan pusat rehabilitasi Kibon dan Santuari gitu yang memiliki dua memiliki dua lokasi yaitu di Kalimantan dan Sumatera. Saya sendiri berada di Kalimantan Kalimantan Tengah Maratewe nama kotanya gitu di Cakar Alam Pararawen letaknya letak secara lebih spesifik. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu Kibon karena mungkin tidak terlalu familiar di dunia secara umum gitu karena yang Prima Dona Primate itu di Indonesia paling orang utahan gitu. Ini ada semacam pupunya gitu Small H di sebelah kiri itu ada Siamang Siamang merupakan Satwa Endemic Sumatera terus yang di sebelah kanan itu Owa namanya nama bahasa Indonesia itu Owa Owa kalau Siamang itu Simpalangus kalau Gibon Hilalabate terus biayasan Kalawet Indonesia itu sendiri merupakan pusat rehab Gibon yang cukup 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 besar lah kalau bisa dibilang dari segi populasi terutama di pusat rehab kami itu terdapat 216 Gibon sampai Juli 2020 ini ada 216 Gibon 60 kandang besar dan 45 kandang mesir yang terbagi atas kandang kecil kandang karantina kandang sementara dan kandang pengobatan terus ada beberapa beberapa poin penting dari Gibon itu sendiri yang teman-teman mesti paham Gibon itu merupakan small apps jadi dia terpisah dari great apps kayak orang hutan great apps sendiri terbagi atas 4 orang hutan bonobo simpanse dan gorila untuk small apps sendiri ada Wawa dan siamang terus sifatnya itu mereka adalah arboreal jadi mereka mereka apa berkegiatan di pucuk-pucuk pohon gitu terus dia pakannya dia frugivora frugivora merupakan pemakan buah-buahan secara khusus terus walaupun dia walaupun dia juga bisa jadi makan serangga tapi 75% pakannya itu adalah buah-buahan terus sifat yang berikutnya itu yang khusus adalah monogamus jadi gak semua hanya apps tertentu atau primates tertentu yang memiliki sifat monogamus monogamus itu artinya dia hidup dari cuma satu pasangan gitu seumur hidupnya jadi kurang lebih sama manusia gak sama seperti spesies yang dijelaskan dokter Fahmi seperti monkey yang merupakan yang bisa satu jantan beberapa jenis betina kalau oa itu sendiri dia monogamus jadi cuma cuma apa cuma satu pasangan seumur hidupnya terus dia dia gak berkelompok seperti monyet gitu dia cukup stabil di keluarga kecilnya jadi jumlahnya itu biasa cuma yang paling banyak aku dapat di di hutan gitu yang diliar adalah lima ekor yang terbaik atas apa jantan betina indumnya dua terus anaknya itu tiga terus pada umur usia tujuh enam atau tujuh tahun biasa anaknya itu udah apa bisa dari orang tuanya untuk mencari pasangan dan teritori yang lain terus yang berikutnya adalah dia sangat ekstrem teritorial jadi sangat teritori gitu oa ini kendala utama dalam terutama pada pelepasannya itu dia adalah sangat teritorial ini kendala utama pada konservasi kibun itu adalah pelepasan karena sifatnya sangat ekstrem gitu dia sangat jaga wilayahnya teritorialnya itu sendiri di atas kertas bisa mencapai sekitar 35 kilo dalam hutan gitu jadi jika ada apa jika ada orang lain yang masuk ke dalam teritori itu maka mereka akan saling serang bahkan bisa saling bunuh terus yang terakhir dia juga disebut sebagai penyanyi hutan gitu karena bunyinya yang sangat khas kalau di hutan kalau di hutan itu bunyi yang paling yang paling bisa dicermati itu bisa diidentifikasi adalah bunyi owa yang uniknya pada bunyinya itu kita bisa menentukan jenis kita bisa menentukan jenis kelamin spesies umur kurang lebih ya ada tiga poin penting itu dalam dalam bunyinya itu jadi dalam bunyinya kita bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak terkait dari spesiesnya terkait dari umurnya kurang lebih terkait dari jenis kelaminnya terus kenapa hal ini penting karena beberapa poin beberapa poin ini merupakan kunci dasar proses konservasi kibang gitu jadi kita harus tahu bahwa dia adalah arboreal itu akan berimplikasi pada pengembalian tingkal akualaminya nanti terus kita harus tahu dietnya dia adalah progivora tapi dia juga bisa makan tulur burung maupun serangga dan sebagainya terus kita juga harus tahu dia monogamus terus ekstrim teritorial juga kita harus mengerti karena ini akan sangat dampaknya akan sangat besar pada proses rehab itu sendiri untuk status konservasinya gitu gibon itu sendiri memiliki 20 spesies di 10 negara yang berbeda jadi gibon ini cuma berada di Asia terutus pada Asia Tenggara dan gibon merupakan jenis jenis primata dengan jumlah spesies terbesar di dunia gitu jadi dia memiliki spesies yang sangat sangat banyak dibanding primat yang lain dia ada 20 spesies sampai saat ini yang terbaru 2019 kemarin kalau gak salah di Vietnam tapi belum di assessment oleh IUCN masih menunggu beberapa penelitian penting dari 20 itu ada 5 yang sangat terancam ada 14 yang terancam dan ada 1 yang masih rantan di Indonesia sendiri terdapat 8 spesies gibon yang terbagi atas 20 Sumatra dan Kalimantan 20 besar itu merupakan rumah dari 8 spesies ada 3 aku lupa ada Jawa 1 jadi terbagi atas 3 30 dari 8 spesies yang berbeda di Kalimantan ada di tempat itu ada ada 4 spesies di Sumatra ada 3 spesies dan di Jawa ada 1 spesies penentuan spesiesnya itu sendiri bisa kita lakukan dari bunyi bisa kita identifikasi dari bunyi dari anatomi rambut gitu yang paling yang paling ini sih dari bunyi tapi bunyi itu hanya bisa diidentifikasi pada satwa betina jadi pada jantan kita gak bisa identifikasi spesies berdasarkan suara jadi yang cuma bisa diidentifikasi itu cuma betina karena betina yang bisa mencapai suara puncak kalau kami sebutnya itu suara puncak di Indonesia di Indonesia sendiri statusnya terancam gitu dan ada status spesies yang sangat endemik itu di pulau Mentawai dia cuma ada penyebarannya cuma ada di situ dan sangat di Mentawai memang sangat kayak ada 4 primat endemik yang berada di sana yang salah satunya adalah Gibbon Hilobatis Closed kalau digambar ini dia Hilobatis albibardis merupakan sat endemik Kalimantan bisa kita lihat dari janggot putihnya bisa kita lihat dari rombut di belakang tunggungnya dan kaos tangan pada kaki dan tangannya untuk skema konservasi Gibbon itu sendiri berawal dari apa berawal dari resi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Fahmi tadi investigasi data atau informasi dari masyarakat lokal yang memelihara atau yang melihat bahwa ada tetangganya yang memelihara Gibbon ataupun sebagainya kita tadi ada di pasar dilaporin sama warga lokal terus setelah itu bakal ditindak lanjut oleh BKSDA yang merupakan instansi pemerintah yang bertuju bertugas untuk terkait ini terkait sumber daya alam sama pada satwa liar terus dilakukan proses oleh BKSDA yang biasanya didamping oleh NGO-NGO seperti Kalawet dan NGO lainnya dalam proses resiunya seperti yang dijelaskan Dr. Fahmi tadi terus setelah disita oleh BKSDA kemudian BKSDA mengirimkan ke pusat rehabilitasi PRS PRS gitu pusat rehabilitasi satwa dalam hal ini kalau untuk GIMON itu di Kalimantan cuma Kalawet di Jawa ada JGC ada Aspinal Sumatera juga ada Kalawet terus di RAHP senter sendiri ada banyak proses ada banyak proses untuk yang harus dilakukan ketika satwa itu baru datang satwa itu sudah menetap maupun satwa itu sudah siap untuk rilis setelah rehabilitasi itu kita apa karantina ada tiga langkah gitu yang pertama itu melakukan sosialisasi dan pemasangan karena kita tahu sifatnya merupakan menunggamus jadi dalam pusat RAHP itu kita tidak harus memasangkan antara gibbon yang satu dengan yang lainnya nah proses pemasangannya itu banyak kriteria yang harus dikontrol juga yang harus dikrossek sebelum kita berani untuk melakukan pemasangan terus ketika misalnya dia memiliki status kesehatan yang tidak baik maka akan dilakukan karantina misalnya apakah dia terinfeksi TB atau terinfeksi herpes terinfeksi hepatitis maka kita akan melakukan karantina dan setelah itu dilakukan isolasi dan ketika status kesehatannya baik maka akan dilakukan sosialisasi dan pemasangan yang seperti saya katakan tadi karena sifatnya yang menunggamus jadi harus dipasangkan terus setelah kalau setelah status kesehatannya itu setelah di cek status kesehatannya baik untuk ke tahap prarilisnya itu gede setelah dilakukan rehab tingkat laku juga prarilis itu kemudian rilis dan monitoring tapi tidak segampang kelihatannya kalau cuma baju segini memang sangat mudah gitu tapi untuk Gibon sendiri persentase keberhasilannya sangat kecil karena beberapa sifat yang aku jelaskan tadi yang utamanya adalah ekstrim teritorial itu sebagai contoh aku coba jelasin pada satu hutan hanya ada lima keluarga wild Gibon terus teman-teman di pusat rehab itu memiliki calon satwa yang ingin dilepaskan dan apabila teman-teman masukkan atau rilis satwa itu ke hutan yang ada 5 keluarga itu ketika wah kita bunyi maka 5 keluarga itu akan langsung menyerang suara baru itu meskipun di tempat mereka masing-masing makanannya itu melimpa atau sebagainya jadi ketika ada suara baru 5 keluarga yang lama ini bakal langsung menyerang satu suara baru itu sampai dia mati jadi beberapa beberapa proses prarilis yang aku lakukan juga selama ini masih sangat sulit untuk terutama mencari lokasi pelepasan yang terakhir aku juga gagal karena dalam kamera ada satu keluarga yang berisi lima ekor lima ekor kowa yang sangat tidak mungkin untuk melepaskan kowa kita terus di proses rehat itu sendiri ada beberapa apa poin penting yang kami lakukan secara garis besar hal ini yang kami lakukan disini yang pertama itu dalam apa pengecekan kesehatan pada satwa yang baru tiba jadi pada satwa yang baru tiba itu kita akan lakukan pengecekan kesehatan seperti tes TB tes herpes maupun tes hepatitis terus setelah itu biasanya memakan waktu hingga 2 minggu hingga 4 minggu gitu terus dalam penantian hasilnya itu kita juga melakukan tes kesehatan kesehatan berupa endoparasit maupun parasit sauran cerna lainnya yang dilakukan melalui tes dan sebagainya gitu untuk mengecek endoparasit maupun parasit lainnya terus ada rutin treatment disini rutin treatment ini dilakukan apa pada satwa-satwa rehat yang indikasi sakit itu karena dalam 200 ekor ini hampir apa ya hampir hampir setiap hari itu klinik kliniknya tidak pernah kosong jadi di klinik itu pasti ada satwa yang sakit dan sedang dilakukan treatment rutin sakit yang bermacam-macam mulai dari infeksi non-specifik mulai jadi dari endoparasit bisa ekto bisa virus dan lain-lainnya terus yang ketiga poin ketiganya dilakukan rehab diet karena seperti yang jelaskan Fahmi tadi bahwa kita gak tahu bahwa pada saat di reski itu mereka dikasih makan apa karena saya juga dapat kasus kebanyakannya awalnya dikasih makan nasi minum teh dan sebagainya padahal diet pakannya itu adalah frugivora biasa juga dikasih mandi padahal wah itu sangat apa dia gak terlalu suka air gitu terus diet pakannya nanti slide selanjutnya terus poin keempatnya ada pemasangan dan pengembalian sifat alaminya terus yang berikutnya adalah memilih kandidat untuk rilis dan lakukan cekesehatan lagi untuk kandidat rilisnya terus penilaian final di kandang habituasi terus dilakukan rilis dan monitoring monitoring ini akan berbeda pada tiap spesies jadi untuk maka seperti yang dijelaskan Fahmi prosesnya itu prarilis sampai hingga monitoringnya itu akan berbeda dengan spesies saya seperti gibon akan beda lagi pada orang mutan yang akan dijelaskan Pak dokter tadi nanti jadi tiap spesies itu memiliki ciri khas masing-masing dan style masing-masing yang materinya ini materinya ini biasa dijelaskan 2 jam dalam 1 pertemuan kurang lebih terus disini ada diet rehabnya yang di pusat rehab itu sendiri di tempat di Kalawet kita memasang tempat makan ataupun minumnya itu 1,5 meter di atas tanah karena sifatnya yang arboreal jadi kita harus menjaga menjaga dia tetap berada di atas karena secara perilaku alaminya mereka wild gibbon itu sangat tidak pernah turun di tanah jadi wild gibbon itu berada di pucat pohon 15 meter di atas tanah terbang-terbang dengan kecepatan bisa sampai 50 km per jam dengan 1 kali ayunan bisa sampai 15 meter jadi sebisa mungkin kita mengembalikan perilaku normalnya itu sejak dia makan jadi pada saat dia makan kita tidak boleh sampai di tanah jadi tempat makannya setidaknya 1,5 meter karena jika terlalu tinggi juga bahkan tidak sampai pada animal gibbernya tapi pada kandang habituasi tempat makannya bisa sampai 6 meter dengan melakukan peralatan seperti tali dan sebagainya terus mereka makan pada porsi kecil dua kali dalam sehari jam 7 pagi dan jam setengah 2 pagi dengan food and drips menya jam jam 9 pagi biasanya terus dia pakannya ada pisang ada papaya ada semangka ada nanas dan sayur-sayuran ada wortel ada daun papaya terus buat tambahan itu biasa ada mangga anggur jeruk pir apel melon dan lain-lain terus ada juga makanan musiman makanan musiman itu yang benar-benar tumbuh di hutan tempat pusat rehab jadi pada saat musim buah mereka dapat extra food istilahnya jadi teman-teman animal keeper biasa ambil buah hutan itu untuk diberikan pada buah-buah di pusat rehab ini agar dia bisa mengenal makanan hutan pada saat dia rilis nanti terus dalam proses untuk mengembalikan tingkat laku alaminya harus mendesan sebuah enclosure yang benar-benar cocok untuk menunjang perilaku alaminya disini ada dua enclosure yang berada di pusat kalawet ini merupakan kandang besar dua sisi dan satu sisi jadi sebelah kiri ini ada kandang dua sisi sebutannya dia tingginya itu enam meter dengan bentuk segitiga sisi sisi yang lain jadi kandang ini dua sisi dengan beberapa enrichment untuk menunjang perilaku alaminya disini ada bajaringan yang bentuk segitiga dalam kandangnya yang berfungsi untuk pada saat dia jalan karena kita tahu pada habitat alaminya dia seringkali jalan di batang pohon jadi untuk menjaga untuk melatih kesembangannya kita memakai disini ada bajaringan disini ada karet karet ban disini ada karet ban juga mainan terus tempat tidurnya itu dari tong enggak seperti orang hutan given tidak membuat nest enggak membuat kandang pada saat dia mau tidur jadi given cuma langsung tidur di batang-batang pohon yang besar jadi enggak terlalu ribet pada saat mau tidur di kandang satu sisi ini kelebihannya kandang dua sisi ini selain dari apa spasenya yang spasenya yang besar kita juga bisa menyimpan makanan di dalam jadi kita misalnya memancing owaknya masuk ke kandang sisi ini untuk animal keepernya bisa masuk di kandang sisi yang lain karena di program konservasi itu sendiri banyak juga wain animal seperti monyet bekantan maupun owak di pusat rehab itu sendiri yang seringkali mencuri makanan owak-owak yang berada di pusat rehab itu sendiri jadi kelebihannya kita bisa menyimpan makanan di dalam sehingga potensi untuk dicuri tidak ada sama sekali jadi kita bisa kontrol bahwa diet yang masuk itu benar-benar dimakan oleh owak kita sedangkan kerugiannya memakan spasenya yang sangat banyak terkait dari dananya juga sangat tinggi satu kandang dua sisi ini bisa bisa menghabiskan dana sekitar 25 juta terus untuk kandang satu sisi ini kelebihannya dia tentu saja murah dan spasenya yang sedikit tapi kerugiannya kita gak bisa masukkan makanan di dalam jadi potensi dia untuk dicuri sangat besar jadi ketika teman-teman animal keeper kasih makan biasanya mereka tunggu sampai makanan itu habis tapi seringkali juga gak seperti yang diharapkan karena sekitar 100 kandang lebih yang teman-teman animal keeper memiliki tugas selain-selain kasih makan seperti bersihkan kandang dan sebagainya yang sangat sulit untuk menunggu sampai mereka selesai makan gitu karena memakan proses memakan waktu yang sangat-sangat lama kita pancing dulu masuk ruangan kemudian kita tangkap tangan maupun ya tangkap tangan kebanyakan yang apapun dijerat terus di klinik ada kandang pengobatannya itu bentuknya seperti ini yang berfungsi belakangnya bisa didorong full sampai satuannya rapat kita bisa tangkap tangannya dan selain menyebabkan kesehatannya seperti yang saya katakan tadi ada tuberculosis hepatitis HSP dua kali sehari fatnya keliling kandang jadi jauhnya itu sekitar ya sekilo dua kilo gitu untuk memastikan semagibun dalam kondisi yang baik terus the warping dan cycle check itu setiap tiga bulan tiga bulan sekali dalam satu tahun ada empat kali cycle check masal untuk 200 sekor lebih oa tapi setiap harinya kita juga mengambil sampel acak pada satwa yang kira-kira terdapat endoparasit terus untuk risk-keren dan handlingnya ada cycle dan ada kimia disini kita pakai ketamin selatin maupun ketamin medetomidin untuk dosisnya teman-teman kalau memiliki kasus untuk anestesi gimana yang biasa kami pakai itu dosisnya seperti ini ketamin 4-6 mg selatin 0,4 0,6 medetin 0,02 0,04 dengan pasien duksinya cukup cepat dengan smooth juga sedasinya dan pada saat dia bangun cukup smooth juga tidak langsung tiba-tiba jadi teman-teman bisa pakai dosis ini terus pemasangan gibbon karena dia monogamus jadi di pusat rehab itu mesti dipasangkan untuk dilepaskan ketika mau dilepaskan di habitat alaminya jadi dia mesti sepasang untuk dilepaskan di lokasi alaminya ini yang saya katakan tadi beberapa poinnya oke oke terima kasih Pak Dokter oke demikianlah tadi siaran langsung dari pedalaman hutan Kalimantan oleh Dokter Hewan Andi Sofian terima kasih dok atas materinya yang luar biasa jadi untuk ada beberapa hal yang saya tangkap tadi yang menjelaskan oleh Dokter Sofian yang pertama itu tadi beliau sempat menjelaskan bahwa di Kalawet sendiri beliau itu yayasan tersebut itu merehabilitasi sekitar 216 gibbon terus mereka mempunyai fasilitas sekitar 60 kandang besar dan juga 40 kandang kecil nah untuk spesies yang banyak di rehabilitasi di Kalawet sendiri itu berupa jenisnya adalah oa dan jika kita menelisi kembali ke dalam spesiesnya maka spesies oa ini termasuk di dunia itu termasuk spesies yang paling banyak ya tadi dijelaskan oleh Dokter Sofian jadi ada 20 spesies yang terdapat di seluruh dunia nah untuk karakteristik karakteristik untuk oa sendiri itu tadi dijelaskan mereka termasuk ke dalam kategori small apes ya berbeda dengan orang utan yang akan dibahas di materi ketiga nanti yang termasuk dalam great apes terus mereka bersifat arboreal jadi mereka sifatnya berada mereka berada di atas pohon secara terus menerus terus mereka juga bersifat frugifora artinya memakan buah-buahan seperti itu terus monogami mari kita doakan semoga dokter hewan juga monogami tidak poligami seperti yang dirawat terus dan ternyata oa juga ini sangat teritorial seperti itu terus juga tadi jelaskan juga bahwa oa ini jika kita pergi ke hutan Kalimantan mereka itu termasuk ke dalam biduan hutan jadi cukup menyebabkan ya Pak dokter ya kalau oa di hutan itu ya jadi kelihatan bahwa kalau jika ada suara yang melengking yang keras di hutan Kalimantan biasa itu dia keras sebagai oa seperti itu nah untuk proses rehab sendiri yang dijelaskan tadi yang pertama ada pengecekan kesehatan pada satwa yang baru baru tiba di yayasan yang di yayasan Kalawet yang kedua adalah setelah itu dilakukan treatment rutin pada satwa yang direhabilitasi seperti itu terus yang ketiga dilakukan diet rehabilitasi itu pada satwa yang direhabilitasi juga terus ada setelah dilakukan proses diet rehabilitasi maka dilakukan proses penanganan pemasangan pemasangan jadi mating ya dari beberapa pasang oa yang direhabilitasi lalu setelah itu dilakukan proses pengecekan kesehatan lalu dilakukan pemilihan kandidat untuk pasca rilis untuk dirilis nanti setelah itu dilakukan proses rilis setelah dilakukan proses rilis maka teman-teman dari Yasang Kalawit akan melakukan monitoring pada tiap individu yang dirilis di hutan Kalimantan. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Hewan Andesofian atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk materi ketiga mungkin akan kita laksanakan. Tapi sebelum kita masuk ke materi ketiga, saya mungkin mengingatkan kepada teman-teman kembali, para peserta, jika ingin mengajukan pertanyaan silahkan bisa di chat lewat chat by chat ya. Bisa dimasukkan pertanyaan by chat, yang penting teman-teman tetap memperhatikan format yang diberikan oleh panitia. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke, selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga. Materi ketiga itu adalah program rilis dan manajemen orang hutan hasil rehabilitasi. Nah, ini juga tak kalah menarik dibanding dengan dua materi yang sebelumnya. Nah, untuk pematerinya sendiri mungkin bisa dimunculkan penelitian CV-nya. Saya akan membacakan CV-nya. Untuk pemateri ketiga. Untuk pemateri ketiga, beliau bernama Dr. Hewan Muhtadin Wahyu. Jadi, tempat tanggal lahir itu di Bulukumba, 29 April 1992. Jadi, produk asli Sulawesi Selatan ya. Nah, nomor HP dan email bisa dilihat sendiri. Terus, agama Islam, kandungutan Mapala Noa, itu Purna Mapala Noa. Dan untuk sekarang, beliau bekerja di Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF di Sambo Calestari. Nah, biasanya teman-teman yang akrab dengan nama-nama LKD, NGO di Kalimantan, pasti akrab dengan Borneo Orangutan Survival Foundation. Nah, jabatannya itu di BOSF itu adalah staff medis. Nah, untuk pengalaman narasumber yang berkaitan dengan materi kita kali ini, ada peserta kegiatan Orangutan Veterinary Advisory Group atau OFAC di tahun 2019 sampai 2020. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa masuk ke materi. Bagaimana Pak Dr. Mutadin? Sudah ready? Dok? Oke, kedengaran kah? Ya, aman dok. Oke? Aku share screen dulu ya. Oke dok, siap. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, sudah siap dok? Oke, sedang disiapkan ya. Jadi... Sudah kan? Oke. Sudah, sudah dok? Sudah, sudah dok. Sudah, sudah dok. Sudah masuk kah? Sudah, sudah, sudah. Sudah. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya materi ketiga ini, saya persilahkan kepada Dr. Ewan Mutadin untuk menyampaikan materi ketiga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan dok. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, teman-teman. Di sini, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ewan Mutadin Wahyu. Saya bekerja di BOS Foundation. Banisha memberikan kesempatan untuk membawakan materi yang berjudul Menendibain Selepas Biaran Perakutan Ex-Rehabilitasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit BOS F dan apa yang dilakukan. Nah, BOS F sendiri merupakan NGO Indonesia. Di mana yang kita ketahui adalah NGO adalah Non-Government Organization. Jadi, organisasi yang ditanpa pemerintahan. Yang didirikan pada tahun 1991. Dan BOS F ini sendiri ini didirikan untuk Penyelamatan Orang Utan Kalimantan dan Habitatnya. Dan saya pribadi sendiri Dirikan di BOS F yang bertempas di Kalimantan. Karena kita mempunyai dua center Yaitu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Maaf, dok. Mungkin suaranya bisa ditambah sedikit. Ya, alo. Kedengaran, ya. Ya, oke aman, dok. Silahkan, dok. Lanjut. Aman, ya. Kemudian, apa yang BOS F lakukan? Nah, di sini kita memiliki empat program. Yang pertama, empat core strategi. Yang di mana yang pertama Ya, di sini kita melakukan rescue, rehabilitasi, release, post-release, dan post-release monitoring juga. Seperti yang di, ada yang dijelaskan ke materi sebelumnya. Kemudian, yang kedua yaitu perawatan swaka. Kemudian, ada pelestarian ekosistem orangutan. Dan yang keempat, yaitu pemberdayaan masyarakat berkelenjutan. Masyarakat sekitar juga sebagai, apa, mengajak untuk orang itu care dengan konservasi. Next. Nah, di sini, menjelaskan dikit dulu mengenai areal kerja BOS F Foundation. Yang pertama, kita memiliki 122 orangutan dan 71 beruang. 71 beruang madu. Nah, ini bertempat di Sambu Jalesari, di mana saya sendiri dilokasikan di Center Center. Kemudian, Roy, kami memiliki 121 orangutan di lokasi release Roy. Selanjutnya, kami memiliki juga satu orangutan di Jukah Desuane Island. Nah, di sini, merupakan pulau release yang kami miliki di Kalimantan Timur. Nah, kemudian kita lanjut ke Center yang bagian Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah ini kita memiliki 2550 orangutan liar. Dengan 2550 orangutan liar ini, kami, BOS Foundation ini, ikut serta untuk melakukan konservasi. Kemudian, ada 307 orangutan dan satu beruang madu. Ini di pusat rehabilitasi di Nyarumenteng yang terlokasi di Palangkaraya. Kemudian, 183 orangutan telah dilepaskliarkan di hutan lindung Bukit Pasikal, Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir, ada 167 orangutan telah dilepaskliarkan di Taman Nasional Bukit Bakabut Keren. Nah, total OUAN di pusat lokasi, ini ada total kita mempunyai total OU itu 429 dan merawat 72 burung madu. Kemudian, total staff kita ada 480 orang termasuk staff kita yang berada di pusat kantor pusat Bukur. Nah, ini beberapa kegiatan di pusat rehabilitasi di kembarannya secara seperti ini. kita masuk ke materi saya, yaitu definisi dan tujuan kelepas biaran. Nah, kelepas biaran merupakan proses pelepasan satwa atau orangutan kehabitatnya. Kenapa kita lakukan software itu? Untuk menghindari terjadinya kegunaan pada satwa. Kemudian, membuat populasi baru dan kemudian menjaga untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang telah ada. nah, ini saya akan melihat memperlihatkan secara kilas bagian rehabilitasi yang kami miliki. Jadi, seperti ini. Jadi, yang pertamanya, ini, dari mana kita mendapatkan orangutan, ya, lutsus kenapa kita bisa mendapatkan rusak atau dikuasai oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab atau oknongonu yang tidak bertanggung jawab di adanya pemasaran PET, kemudian adanya test juga. Nah, kemudian orangutan itu kita ambil, kemudian kita melakukan tahap pemeriksaan kesehatan. Nah, di tahap pemeriksaan kesehatan, apabila dinyatakan sehat, maka langsung masuk ke school. Itu untuk melatih dan mengajarkan dari keterampilannya dan sebagainya untuk siap di release. Kemudian apabila orangutan kita itu orangutan yang tidak sehat, kemudian memiliki masalah kesehatan kronik, maka kita lakukan treatment atau merecovery masalah kesehatan yang di laki. Kemudian masuklah ke step selanjutnya. Dan apabila memiliki masalah kesehatan kronik, maka akan dilakukan treatment dan dilanjutkan ke sanctuary. Jadi tidak ada perpah lepasliaran. Kemudian di sini bagaimana cara memilih siapa yang mesti dilepasliarkan orangutan yang mana. Di sini kan ada tahap sekolah. Di sini orangutan yang masuk itu akan dilakukan perlap tindakan untuk sekolah hutan. Jadi kami memiliki yang namanya sekolah hutan yang pertama itu ada grup bayi di mana orangutan yang baru masuk misalnya orangutan yang memerlukan untuk kebutuhan yang untuk induk. Jadi masih kebutuhan untuk induk. Kemudian sekolah hutan sekolah hutan selanjutnya akan naik ke sekolah hutan sekolah hutan kita bagi menjadi dua grup sekolah hutan satu dan sekolah hutan dua. Nah setelah orangutan yang dinyatakan tidak memiliki tidak membutuhkan lagi peran induk langsung mendasukkan sekolah hutan di sekolah hutan satu kami melakukan pengajaran yaitu secara mantap pohon pembuat sarang sosialisasi mengenai makanan biasanya di sini orangutan yang kita miliki sekitar umur 3-5 tahun nah kemudian sekolah hutan dua di sekolah hutan dua di sini dididik dididik untuk mengajarkan dia bisa berintegritas itu bisa memiliki range yang lebih luas lagi jadi melatih kenterampilan atau tipet gelajahnya gelajah hutan itu lebih luas lagi nah kemudian di sini orangutan biasanya sudah berumur di atas 5 tahun kemudian setelah melewati tahap ini orangutan selanjutnya dipindahkan ke pre-release dicatakan dia termasuk grup pre-release yaitu orangutan yang siap semi-pre-release jadi diajarkan untuk independen jadi tidak membutuhkan campur tangan manusia lagi ini di sini dilatih kami biasanya seperti universitas kalau di dunia pendidikan manusia kemudian apabila telah menyelesaikan tahap ini barulah kita melakukan pelepas kemudian kemudian menyiapkan satuannya seperti ini membuat sarang sudah bisa membuat sarang dan sudah bisa tidurnya itu di sarang sudah tahu beberapa pakan mana tumbuhan yang beracun mana tumbuhan yang bisa mengubati dirinya sendiri seperti itu kemudian kesehatan aslinya sosialisasi juga ini manusia dia itu harus mengenal bahwa manusia itu bukan kawannya jadi yang awalnya sifat alaminya yang awalnya orang-utan yang diambil oleh orang yang dijadikan pet ini kita ajarin juga pada saat masuk rehabilitasi itu kita ajarkan bahwa manusia itu bukan temannya lagi jadi itu tidak boleh bergantung terhadap manusia nah yang paling penting lagi yang satunya itu mengenal predator karena banyak orang di hutan itu banyak predator juga dan orang hutan itu bisa jadi mangka juga seperti hanya ular kemudian obat-obatan obat-obatan harus mengenal juga jadi dia harus bisa dengan sifat alaminya sendiri dia misalnya mengalami mengalami kurang sehat dia bisa dengan sifat alaminya dia memilih tumbuh-tumbuhan yang bisa dia obat sendiri seperti misalnya jahe-jahean atau biji-bijian kalau bijian biasanya kayak biji ulin itu bisa mengobati diare dan tumbuh-tumbuhan lain nah ini ini satu kandidat kelepas liaran nah kandidat kelepas liaran adalah orang-orang yang menjelaskan sehat dan dapat bertahan hidup saya disini membagi dua aspek yaitu kita lihat dari kesehatannya sehatkah kalau tidak sehat terus lantap selanjutnya yaitu harus mempunyai setiap apakah hingga memenuhi barulah di dari segi kesehatan yang pertama kita lakukan itu adalah yaitu pemeriksaan umum seperti klinis kita menginfeksi melakukan infeksi parvasi dan askultasi secara umum aja dari secara umum terus kemudian kita parvasi apakah ada faktur atau ada inflamasi dan sebagainya kemudian askultasi kita askultasi yang paling sering itu adalah di bagian rumpa dada atau di saya lihat tanda-tanda kita lainnya yang menurut kita menurut dokter kuran ini orang abnormal atau tidak abnormal ya kita kemudian mengecek dan mencangkat kemudian kita melakukan rancang juga dada dan anggota tubuh karena biasanya orang hutan yang kita rescue itu atau yang kita dapat dari laporan keluarga itu biasanya itu hasil buruan jadi kita mau tahu apakah ada peluru yang bersarang di dalam tubuh orang hutan yang bersangkutan kemudian pengukuran biometrik pengukuran biometrik ini mengukur anggota tubuh seperti misalnya kepala panjang atas bawah kaki dan tubuh nah biasanya ini sebagai data dan ini sangat bermanfaat untuk menidentifikasi orang hutan juga akan dibahas selanjutnya kemudian ada pemeriksaan diri juga jadi orang hutan yang baru datang atau yang siap rilis itu kita untuk jadikan kandidat rilis itu ya kita cek lagi apakah ada karang digi atau akses kita lakukan treatment lagi kemudian penimbangan berat badan nah penimbangan berat badan ini untuk memasukkan melengkap data juga karena kita kadang membutuhkan untuk anestesi anestesi yang menurutkan untuk melentukan dosis sumber anestesi yang butuh ini juga berat badan kemudian yang poin dua yaitu pengambilan sampel darah apa yang dilakukan sampel darah ya kita mengambilkan hemotologi biokimia darah dan di awal orangutan masuk nah ulangan darah ya tahulah apalah yang bisa kita memanfaatkan yaitu apabila terjadi orangutan anemia atau pada saat kena infeksi dan menutukan darah maka kita lakukan penelan darah kemudian yaitu pemeriksaan parasitologi nah biasanya sebelum release itu kita lakukan parasitologi yaitu kita mengambil sampel PSS dan kita SOP-nya yang menggunakan uji natif sedimit dan flotasi kemudian bakteriologi bakteriologi biasanya kita mengambil sampel sputum sampel sputumnya untuk uji bakteri aerob anaerob maupun bakteri tahan asam kemudian pengecekan mikrochip untuk memastikan bahwa sesuai mikrochip yang terdeteksi itu sesuai dengan data yang sebelumnya pas waktu pemastangan mikrochip kemudian ini ada beberapa gambar nah ini kita timbang barat badannya yang pertama kita timbang barat badannya kemudian gambar yang kedua itu kita rongsen kemudian baca gambar rongsen nah yang ini kita melakukan anastasi integrasi untuk pengecekan habis putu kemudian ini pemasangan ETT ini larian Moskow ini ETT tubenya ini pengambilan darah next nah setelah kami lakukan pemeriksaan kesehatan nah kemudian kita orang-orang tersebut dipindahkan ke tandang karantina jadi ada namanya proses karantina kandisat pelepas liaran orang-orang orang-orang di sini itu kurang lebih selama 2-3 ya itu kenapa agak nama ya untuk membentuk orang-orang tersebut dibahas dari TBC jadi sampel yang diambil tadi itu kita periksa kita kirim ke lab tertentu lab yang dilakukan kerjasama menunggu hasilnya kemudian memastikan kesembuhan luka pemasangan telemetri jadi ada telemetri telemetri ini setiap mau relisi itu ada telemetri jadi dia nanti bisa dideteksi pada saat dilokasi relisi yang dilakukan oleh staff TRN atau post release monitoring kemudian ada de-warning apabila orang-orang tersebut tadinya yang diperiksa sampel ter-infeksi cacingan maka dilakukan de-warning kemudian denutrisi biasanya dengan melihat berat badannya kita bisa mengertikan bahwa BCS kurang atau normal atau lebih kita bisa melakukan diet nutrisi di kandang 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 karantina ini kemudian kemudian kita menyiapkan kawasannya kenapa harus disiapkan tidak sembarang hutan juga kita yang menentukan tidak semua hutan bisa digayakan kawasan selepas biaran orang hutan kita ketahui orang hutan butuh tempat yang dua kurang lebih 150 hektare per orang hutan per orang hutan sementara mereka juga akan berkembang biak berkembang biak kemudian daya dukung yang cukup yaitu pakannya kemudian tingkat persaingan dengan orang hutan liar ataupun primata liar lainnya jadi kalau misalnya ada hutan yang kita pilih hutan yang tidak ada orang hutan liar kemungkinan besar orang hutan yang kita punya akan nanti akan berebut pakan karena sama-sama untuk bersaing bersaing untuk merubahkan kemudian ada ancaman kenapa ini ancamannya biasanya jangka pendek maupun jangka panjang atau jangka pendek biasanya ya kebakaran hutan atau ada masyarakat berburukah jadi memilih hutan itu ya harusnya agak jauh dari pusat atau pemukiman warga kemudian jangka panjangnya ya kita harus menghitung-hitung bahwa hutan ini nantinya akan tidak akan dijadikan tidak berubah status tidak akan berubah status jadi awalnya hutan minung atau hutan pelepas liaran jadinya jadikan hutan produksi kemudian mungkin dijadikan hutan untuk masyarakat jadi kadang disini biasanya tergantung pemerintah ada bergantung pemerintahnya sangat berpengaruh pemerintah juga disini karena bisa berubah status hutan pelepas liaran yang kita mimpin kemudian nah kawasan pelepas liaran yang terutama itu kurang lebih seperti ini tadi yang kita memilih hutan yang tepat dimana seharusnya orang hutan dilepas liakan tergantung spesiesnya orang orang yang kita miliki adalah borneo seharusnya di borneo di Timah itu memiliki dataran rendah banyak pohonan banyak tanaman kemudian yang selanjutnya itu luas harus luas kemudian takan yang cukup biar tidak ada terjadinya persaingan dalam merubut makan hutan yang tetap bagus di masa depan jadi yang status hutan kita itu harusnya yang bisa jangka panjang jumlah orang orang yang sangat sedikit jadi memilihnya yang sudah banyak populasi orang atau primata lainnya jauh dari kemudian poin kedua itu jauh dari antaman ada rencana konsersi di masa depan ada batas-batas alaminya jadi batas-batas alaminya seperti ini ada sungai jadi hutan kita dibatasi dengan sungai jadi orang hutan yang kita dapat biarkan itu tidak bisa keluar atau menyebrang untuk meminimalisir ketemunya dengan masyarakat sekitar dan meminimalisir juga untuk masyarakat keluar untuk berburu di hutan kita mohon maaf mengingatkan 5 menit lagi kemudian menentukan akses pelepas keluar kita juga harus menentukan akses dengan cara akses darat kemudian air sungai dengan udara jadi bisa juga dengan darat atau sungai jadi bisa kombinasi juga nah kemudian proses nah ini yang kita miliki ya ini step-stepnya seperti ini dari Sambu Jalestari yang seperti yang saya lokasi saya sendiri yaitu kemudian kita perjalanan 12 jam jadi jarak yang sangat jauh ini merupakan kendala jantan 2 kita ke mesmuara kemudian naik mobil kemudian naik perahu kemudian naik mobil lagi sampai ke titik rilis kemudian apabila akses lainnya itu ada ada akses lainnya lagi itu ke camp kehasilan 6 jam naik mobil ke lima jam lagi naik mobil kemudian ke titik rilis itu ada dua akses bisa naik perahu atau bisa naik mobil juga ini apa yang kami lakukan apa yang dokter lakukan di tempat di lokasi rilis itu membantu tim di lokasi rilis jadi kami memilih orang-orang yang kita miliki yang telah di rilis nah intervensi yang kami menakukan dokter hewan yang lakukan itu seperti nutrisi tambahan apabila tim PRN kita mendapatkan orang-orang kita menutrisi atau kemudian lapangan jaringannya sudah masuk halo maaf jaringan jelek ya jaringannya dok aduh aduh ya maaf hutan silahkan dok masih ada waktu dua menit dok oh iya di mana ini Pak ada ini ya next ya ini rescue dan transklocasi ya selain itu kita dia itu lolos dari menuju ke pemukiman orang pemukiman masyarakat dan dan masuk ke kem kita nah kita kadang juga melakukan investigasi dan identifikasi penyebab kematian nah kendala dan tetangannya itu administrasi kita harus menyurat ke BKSDA ke pemerintah antar daerah antar daerah ke daerah karena tempat rehabilitas kita ke tempat rilis itu jauh dan itu antar daerah ke daerah kemudian jarak ya kita seperti tadi sangat jauh 12 jam kemudian transportasi ya kita harus memiliki transportasi yang lebih bagus lebih ekstra karena kita akan menghadapi kami akan menghadapi medan yang ekstrim kemudian logistik kita membutuhkan karena perjalanan yang jauh maka kita membutuhkan logistik lebih banyak lagi dan pendamping kemudian animal welfare animal welfare dari segi orang hutannya karena orang dengan transportasi kita menggunakan pengkandang transportasi dimana ruang gerak orang hutan sangat dikurangi kemudian dari segi keamanan cuaca-cuaca biasanya hujan deras kemudian SDM SDM-nya membutuhkan orang-orang tertentu biasanya di lokasi rilis kayak angkat-angkat seperti supporter kemudian biaya-biaya kami ketahui namanya dua yayasan NGO tidak membutuhkan tidak punya penghasilan hanya membutuhkan panik live-by-biaya nah ini udah selesai aku bisa selesai video masih ada waktu nah ini beberapa ada video salah satu video yang kami yang kami pilih untuk presentasi ini nah ini adalah proses proses pelepas liaran orang-orang yang kami lakukan di lokasi rehab dan lokasi pelepas liaran tutup tutup kita enggak coba tak apa apa hai 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 Jadi teman-teman kalau misalnya ini ada di Youtube juga Kami punya link juga di channelnya Nah ini mobil kita di lokasi rilis Jadi tandangan dan sungguh-sungguh Luar biasa lah Itu kan ekstra Nah ini mobil kita macet Mogok, jalanan yang tidak kurang mendukung Lewati sungai Nah ini sampai Jadi kita bisa dibilang 24 jam bekerja Malam pun kita bergerak Melewati arus Arus sungai yang bisa dibilang Tinggi lah Beras Lepasannya itu dibuka kandangnya itu ya di dekat pohon Jadi pas dibuka Dia bisa langsung naik pohon Sudah terima kasih Sekian terima kasih dan presentasi yang saya bawakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dok atas materinya juga videonya yang luar biasa tadi ya Oke Ada beberapa hal tadi setelah dokter hewan tadin mempresentasikan materinya Ada beberapa hal yang saya tangkap tadi Di awal tadi dijelaskan oleh dokter tadin bahwa sedikit dijelaskan tentang instansi tempat untuk bekerja itu Bos F memiliki empat program kerja Yang pertama adalah reintroduksi orangutan Yang kedua perawatan suaka Yang ketiga pelestarian ekosistem orangutan Dan juga yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat berkelanjutan Jadi tidak hanya orangutannya saja yang direhabilitas Tapi juga masyarakat di sekitar kawasan juga diperhatikan keseteraannya Nah terus tadi juga dijelaskan oleh dokter han musadin bahwa Persiapan pelepasan orangutan itu Ya salah satu aspek yang penting adalah dari segi kesehatan Nah ada beberapa hal yang dilakukan Yang pertama pemeriksaan umum Meliputi pemeriksaan klinis dan lain-lain Pengukuran biometrik dan penimbangan berat badan Terus yang kedua ada pengambilan sampel darah Meliputi hematologi biokimedia dasar dan lain-lain Nah selanjutnya itu Ada pemeriksaan parasitologi juga yang paling penting Sebelum kita melakukan rilis Baik itu meliputi sampel VSS Diperiksa menggunakan genatif dan lain-lain Serta ada juga pemeriksaan bakteriologi Melalui sampel sputum, aerob, ataupun anaerob Dan terakhir adalah pengecekan mikrochip Nah terus setelah itu Ada pun kendala dan tantangan yang dihadapi Oleh teman-teman di BOSF itu Untuk melakukan proses rescue, rehabilitasi, dan rilis itu Yang pertama administrasi Yang kedua pasti lah jarak tadi jelaskan juga Ada gambarnya, ada ilustrasinya ya Seberapa jauh proses dari lokasi sampai ke lokasi rilis Terus yang ketiga transportasi Empat itu logistik juga yang paling penting Yang kelima tak kalah pentingnya juga kita harus memperhatikan aspek animal welfare Terus keamanan, cuaca, sumber daya juga yang harus diperhatikan Dan juga yang paling tak kalah penting dimanapun itu adalah biaya Untuk melakukan rilis seperti itu Terima kasih kepada Dr. Hewan Muthadin atas materi yang diberikan tadi Nah untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab Nah sebelumnya mungkin saya meminta kepada ketiga pemateri untuk stand-by Menyalakan mikrofonnya, profesional dan juga videonya Stand-by, tetap stand-by Karena saya lihat ini ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk ya Untuk para pemateri Nah mungkin sebelum kita mulai Saya kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwa Di sesi acara nanti, di acara terakhir Paniti akan memberikan link untuk sertifikat Jadi diharapkan teman-teman yang telah mengikuti webinar kali ini Silahkan nanti dicek di chat Apakah link webinar yang diberikan oleh teman-teman panitia sudah ada Ataupun belum tolong diinformasikan Seperti itu, terima kasih Nah selanjutnya kita masuk ke diskusi dan tanya-jawab Nah bagaimana ketiga pemateri? Sudah ready? Oke Nah mungkin di sini ada pertanyaan pertama Dari Saudari Suci Sulviani Nah beliau adalah alumni kedokteran hewan khas Dan pertanyaannya itu untuk dokter hewan Fahmi Agustiadi Dokter Fahmi ada? Jadi pertanyaannya itu Silahkan di telah baik-baik dok Jadi kendala yang sering dihadapi Di lapangan ketika melakukan pertolongan atau rescue Dan ketika merilis satwa Seperti itu pertanyaannya dok Jadi apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi Saat dokter Fahmi dan tim melakukan proses rescue Dan merilis satwa Nah untuk kendala Langsung saja ya moderator Nah jadi untuk kendala sendiri Mungkin yang untuk rescue satwa Yang paling sering ya masyarakatnya sendiri Jadi kadangkala kita mau merescue satwa tersebut Tapi kesusahan dalam mediasi dengan Masyarakat atau pelaku yang melakukan Pemeliharaan satwa liar Atau umpamanya perdagangan satwa liar Kadangkala kita temukan di lapangan Mereka selalu berdalih bahwa Satwa tersebut kepemilikan aparat Sedangkan kita sendiri sebagai lembaga konservasi Tidak punya wewenang untuk Untuk berhadapan dengan aparat ya Karena kita cuma fungsinya sebagai membantu Pemerintah saja untuk melakukan penyelamatan terhadap satwa Nah juga kadangkala kita yang ditemukan masalah di lapangan Yaitu kondisi medan untuk rilis Kadangkala kita menyeberang sungai untuk Merescue satwa Satwanya yang kita mau rescue juga Posisinya atau lokasinya tidak baik Tidak sulit untuk di rescue Berada di atas pohon Atau umpamanya di semak-semak Jadi mungkin seperti itu kendala-kendalanya di lapangan Untuk rescue tadi juga sempat dipertanyakan Masalah rilis Nah kalau rilis sendiri Yang kendala terbesar yang kita alami adalah Proses administrasi yang sangat panjang Dan juga biaya Itu dua Dua kendala terbesar untuk Proyek rilis Terima kasih Oke terima kasih atas jawaban dari dokter Fahmi Nah selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Ini Dokter Mesak Anak kandang katanya Dari Malindo Group Pertanyaan ini ke dokter Hewan Andio Dan juga dokter Fahmi ya Tapi dokter Hewan Andio dulu Nah pertanyaan untuk dokter Hewan Andio Apa strategi yang dilakukan oleh Kalawit Kedepannya untuk mengatasi kendala pelepas liaran yang terjadi Nah mungkin bisa dijawab dulu sebelum kita beralih ke Pertanyaan kedua ke dokter Hewan Fahmi Silahkan dok Terima kasih pertanyaannya Mesak Jadi usaha yang akan dilakukan Kalawit kedepannya untuk Mengatasi kesulitan dalam melakukan pelepasan itu Yang pertama Mungkin melakukan hubungan yang intensif Kepada lembaga atau instansi pemerintah Yang memiliki informasi Yang lebih Akurat atau yang lebih banyak Terkait lokasi atau hutan yang Memiliki status Yang jelas Dan sebagainya gitu Jadi yang pertama melakukan apa Melakukan hubungan Melakukan komunikasi yang intensif Kepada pemerintah lokal yang itu BKSDA Terus yang kedua mungkin Membentuk tim multidisiplin ilmu Untuk melakukan survei Ke lokasi calon pelepasan nantinya Jika kita sudah menemukan informasi Terkait hutan yang memiliki status konservasi yang jelas Dan sebagainya Tapi Tentu hal itu akan sangat sulit untuk direalisasikan Karena mengingat Apalagi Saat sekarang ini yang Merupakan Kondisi pandemi Jadi mungkin Tapi bakal ke depannya Insya Allah Bakal akan seperti itu Jadi melakukan kerjasama Di perbaik-perbaik instansi Selain dari BKSDA Misalnya Dinasia hutanan dan sebagainya Yang memiliki informasi lengkap Terkait lokasi Terus yang kedua Menyusun itu tadi Tim multidisiplin ilmu Untuk melakukan survei ke lokasi Mengecek apakah Ada waliah disana Mengecek Tingkat ekosistem disana Dan sebagainya Untuk Apa Untuk pemencahan masalah terkait lokasi Kelepasan mungkin Dari Kalawet Bakal Fokus ke sana Yang gitu Kedapannya Oke bagaimana dok cukup Cukup Mungkin intinya tadi adalah Integrasi Antara semua stakeholder Yang terkait mungkin Ya dok ya Terhadap kondisi Pada pasliaran OAK di Kalimantan Seperti itu Selanjutnya pertanyaan yang sama Dari dokter Mesak Untuk dokter hewan Fahmi Nah pertanyaan itu dok Apa Biosekurity di kandang Atau lab Harus diperhatikan Ketika dok Apakah Biosekurity di kandang Atau lab Harus diperhatikan Ketika dokter hewan Seorang dokter hewan Bekerja Seperti apa Di PPST Seperti apa Bentuk biosekurity Yang dilakukan di kandang Ataupun lab Yang harus diperhatikan Dokter hewan Saat bekerja di Sesuatu di PPST Seperti itu Terima kasih dok Silahkan dok Pertanyaan yang bagus ya Jadi Ya tentu Biosekurity itu Menjadi salah satu Indikator yang sangat penting Di pusat Rehabilitasi satu Ataupun pusat Penyelamatan satwa Karena berkaitan dengan Penyebaran penyakit Atau Juga keamanan Bagi satwa-satwa Dan juga Para staff yang ada Nah untuk Biosekurity yang Yang sudah Ber Apa Yang Selama ini Dilakukan Di pusat Penyelamatan satwa Ataupun di pusat Rehabilitasi Dimanapun Mungkin ya Paling Sanitasi kandang Dan juga Desifikasi kandang Apa Yang selalu Diperhatikan Kemudian Keamanan kandang Juga Kondisi kandang Selalu di cek Rutin Setiap saat Untuk kebersihannya Selalu di Apa Kebersihannya selalu Dilakukan Pembersihan secara rutin Dan setelah Dilakukan pembersihan Diberi Kandangnya Dan Setelah itu Biasanya Memberikan Endicement Atau Tools Atau Pengayaan dalam Kandang itu Yang aman Bagi Bagi Setelah itu Sendiri Nah Untuk Itu untuk Kesatuannya Untuk Staff sendiri Setiap pagi Sebelum masuk Ke kawasan PPS Lalu dilakukan Penyemprotan Baik itu kandang Selanjutnya Yang pertama bisa jawab Oleh Dokter Hewan Mukhtadin Silahkan dok Jawab dok Jadi pertanyaannya itu Apakah selama melakukan Manajemen Di tempat masing-masing Pernahkah terkendala Dengan kasus Capturing Myopati Seperti dok Silahkan dok Bijawab dok Dengan kasus Seperti itu Terima kasih Atas pertanyaannya Pertanyaannya ini Sangat Bagus Yaitu Selama ini Selama aku Bekerja di sini Sudah setahun lebih Alhamdulillah Kami tidak mendapatkan Kasus Seperti itu Namun Ada beberapa Kasus-kasus Yang Yang lebih Ini juga Yaitu ada Dibilang Dikatakan Seperti kasus Meliodosis Nah ini Yang diperkenalkan Menyebabkan Bakteri Dan ini Kasus ini Baru juga Ditemukan Di orang Yang biasanya Ditemukan Di manusia Jadi Kasus-kasus Yang bisa dibilang Langkah Ya Jarang Apalagi Seperti yang Kasus Capturing Meopati Yang dipertanyakan Oleh Terus Sulfi Kalimbas Luni Sudah dok Ya Oke Silahkan Untuk Pertanyaan tadi Dijawab oleh Selanjutnya Dijawab oleh Dokter Hewan Fahmi Agusti Adi Silahkan dok Untuk Kasus Capture Meopati Ini sebenarnya Kasus yang Cukup serius Di dunia konservasi Terutama Biasanya Terjadi pada saat Satwa-satwa Yang baru dirilis Karena kondisi Stress yang sangat tinggi Yang menyebabkan Suhu tubuh Yang meningkat Secara drastis Sampai 42 Dari selesius Dan juga Kekakuan otor Ketimpangan Dan juga Semacamnya Dan juga Apa Terjadi Apa Terjadi Penurunan Menafsumakan Ini Cek Halo Halo Ya Silahkan dok Lanjut dok Surah saya Silahkan dok Silahkan Nah Untuk Saya sendiri Sebenarnya Pernah Mengalami Satu Kasus Mirip-mirip Seperti ini Tapi Saya belum Yakin Apakah itu Capture Neopatia atau Tidak Tapi Untuk Riga lakini Sendiri Pernah Mengalami Karena Waktu itu Ada Satu Kondisi Satu Betina Yang Kalau Dibilang Mendapat Kekerasan Seksual Makaka Jadi Tingkat Stresnya Sangat Tinggi Sampai Mengalami Kekakuan Nah Itu Proses Recavarinya Proses Penyembuhannya Cukup Lama Waktu itu Kebetulan Saya dibantu Juga Sama dokter Ririn Untuk Menangai Kasus Tersebut Tapi Alhamdulillah Kita Memberikan Terapi Supportive Selama Kurang Lebih 2 Sampai 3 Minggu Dan Kondisinya Sudah Mulai Kembali Jadi Memang Capture Miopat Ini Risikan Ketika Tidak Dilakukan Penanganan Secara Cepat Karena Risiko Terbesarnya Langsung Bisa Mengalami Kematian Terima kasih Oke Terima kasih Dok Fahmi Mungkin Pertanyaan Yang sama Juga Kepada Dok Andio Silahkan Dijawab Pertanyaan Tadi Apakah Terima Di tempat Masing-masing Pernah terkenal Dengan Kasus Capturing Miopati Silahkan Dok Alhamdulillah Pada Gibbon Selama Aku Di sini Belum Pernah Mendapati Kasus Disfungsi Otot Seperti itu Jadi Yang terakhir Paling Waktu Pelepasan Pelepasan Rusa Sempat Terjadi Tapi Diberikan Beberapa Macam Treatment Dan Waktu Menunggu Beberapa Lama Akhirnya Bisa Kembali Dan Alhamdulillah Proses Relesenya Berhasil Tapi Untuk Gibbon Sendiri Belum Pernah Saya Temukan Kasus Seperti Itu Mungkin Karena Proses Resikonya Dan Sebagainya Cukup Tingkat Resikonya Tidak Terlalu Tinggi Seperti Pangkap tangan Dan sebagainya Alhamdulillah Belum pernah Pak Moderator Oke Terima kasih Jadi belum pernah Kalau di Kalawet Seperti itu Tapi Kalau di Bos F Tadi ada Kasus yang mirip-mirip Dan Kalau untuk Di Pasikoki Seperti Ada kasus yang mirip-mirip Tapi Belum bisa Dikonfirmasi Bahwa Apakah itu betul Capture Neopatia Atau tidak Seperti itu Nah Selanjutnya Ini ada pertanyaan Dari Dok Maya Beliau ada Dokter Hewan Di BKSDA Nah Pertanyaannya itu Untuk Dokter Hewan Sofyan Nah Silahkan Ditala Adok Baik-baik Pertanyaannya Jadi Dari penjelasan Yang dokter Jelaskan tadi Kira-kira Berapa persen Keberhasilan Dari program Liris Yang dilakukan Oleh Kalawet Sendiri Nah Terus Mengingat tadi Kendala-kendala Dalam pelepas Liharan Yang cukup Banyak Terus Apakah Kedepannya OAK Yang masih Ada di Pusat Rehabilitasi Kalawet Itu Dapat Dilepas Liharkan Tanpa Adanya Kemungkinan Nanti Akan Diserang Oleh OAK Lihar Dalam Range Kawasan Pelepas Liharan Karena Tadi Kita Lihat Territory Nah Ini berkaitan Dengan Pertanyaan Dari Dokter Maya Silahkan Oke Terima kasih Bu Dokter Maya Pertanyaannya Jadi Kalau Hitung-hitungan Ya Ters-terters Mengenai Tingkat Keberhasilan Pelepasan Gibon Terutama Di Kalawet Sendiri Itu Saya Cukup Pesimis Jadi Ya Sekitar 30% Kalau Hitung-hitungan Di atas Kertas Mengingat Murah Pempercobaan Terakhir Itu Hasilnya Sangat Sangat Tidak Sesuai Keinginan Terus Mengapa Tingkat Keberhasilnya Sangat Rendah Karena Yang pertama Itu Kita harus Menemukan Hutan Yang benar-benar Kosong Dari Wild Gibon Terus Jika Jikapun Tidak Bukan Hutan Yang benar-benar Kosong Setidaknya Hutan Yang Memiliki Luas Kawasan Yang Sangat Besar Sehingga Pada Saat Dilakukan Apa Atau Membangun Aklimatisasi Kandang Suara Dari Wak Baru Kita Ini Tidak Kedengaran Kewal Gibon Itu Sendiri Terus Tapi ketika Kita Mendapatkan Hutan Yang benar-benar Kosong Untuk Pelepasan Maka Tingkat Keberhasilannya Bakal Akan Naik Sangat Signifikan Itu Bisa Aku Bisa Katakan Mungkin Di Atas 80% Terus Karena Dia Sangat Teritori Teritorinya Itu Bisa 5 Sampai 8 Kilo Di Dalam Satu Hutan Terus Kita Punya Strategi Dimana Ketika Mendapatkan Hutan Yang benar-benar Kosong Untuk Lokasi Kelepasan Kita akan Rencananya Membangun Setidaknya 10 Kandang Alimatisasi Jadi 10 Kandang Ini Dibangun Di Beberapa Lokasi Yang Berbeda Dengan Jarak Yang Ideal Seperti 5 Sampai 10 Kiro Dari Masing-masing Kandang Terus Ketika Kandang Itu Dibangun Kita Masukkan Sepasang Gibon Dalam Satu Kandang Itu Jikapun Dia Enggak Berkeluarga Dia Cuma Dua Yang Ribetnya Itu Dalam Satu Kandang Itu Cuma Ada Dua Ekor Jadi Jika Untuk Mau Dilepaskan Otomatis Cuma Dalam Kawasan Itu Cuma Kita Cuma Bisa Menampung Satu Keluarga Yang Berisi Dua Ekor O Jadi Apa Strateginya Itu Kita Akan Bangun 10 Kandang 5 Distasi Misalnya Dengan Jumlah OAK Yang Akan Dirilis Itu Jadi 10 Kandang Isi Satu Kandang Dua Jadi Ada 20 Gibon Terus Kita Akan Monitoring Selama 6 Bulan Di Lokasi Prarilis Itu Sehingga Masing-masing Keluarga Sudah Saling Mengenal Suara Masing-masing Jadi Ketika Kita Buka Pintu Maka Kelima Keluarga Kelima Bakal Eh Ke-10 Keluarga Ini Bakal Saling Mengenal Kawasannya Masing-masing Jadi Ketika Buka Pintu Mereka Saling Tahu Bahwa Suara Ini Atau Keluarga Ini Udah Menduduki Kawasan Yang Disana Jadi Mereka Tidak Saling Ganggu Strateginya Itu Ketika Mendapatkan Lokasi Yang Benar Pas Untuk Untuk Pelepasan Terus Ya Strateginya Itu Untuk Tidak Diserang Sama Satwa Satwa Liar Karena Yang Terakhir Itu Waktu Kami Bangun Kandang Pralilis Di Salah Satu Lokasi Yang Kita Survei Di Kamera Tretginya Itu Jantan Dominanya Itu Setiap Jantan Dominanya Itu Apa Tiap Pagi Dia Duduk Di atas Tandang Aklimat Sisi Dia Dia Maaf Suaranya Tidak Jelas Suaranya Tidak Jelas Mohon Maaf Oh Ya Halo Percobaan Terakhir Yang Kita Lakukan Itu Di Salah Satu Lokasi Yang Kita Survei Strateginya Gini Kita Masukkan Satu Jantan Di Kandang Aklimatisasi Dengan Harapan Dia Bisa Pasang Dia Bisa Kawin Atau Dia Bisa Cocok Dengan Anak Dari Awal Lirnya Tapi Ternyata Setelah Kita Cek Di Kamera Trap Ternyata Dia Memiliki Lima Ekor Dalam Satu Keluarga Dan Jantan Dominanya Itu Setiap Pagi Dia Intervensi Awal Yang Berada Di Kandang Pro Rilis Dan Tidak Mungkin Ada Kesempatan Untuk Menjodohkan Anak Dari Awal Lir itu Sama Awal Kita Jadi Ini pun Usahanya Sangat Berat Karena Tiga Bulan Kita Observasi Dan Ternyata Hasilnya Sama Sekali Tidak Sesuai Yang Diharapkan Jadi Untuk Pelepasan Sendiri Kalawet Sangat Ini Sangat Apa ya Sangat Apa ya Sangat Apa ya Sangat 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 Sulit lah Setelahnya Sangat Sangat Struggle Tapi Harapannya Terus Usaha Untuk Melakukan Pelepasan Yang Terutama Yang Seperti Saya Jelaskan Tadi Melakukan Komunikasi Secara Intensi Untuk Menemukan Lokasi Pelepasan Yang Benar-benar Cocok Terima kasih Banyak Atas Jawabannya Saya Juga Lumayan Terpana Tari Dengan Jawabannya Karena Seperti Menonton Film Mandarin Ada Rambut Terbang Terbang Seperti Efeknya Ya oke Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Mungkin Untuk Ketiga Pemateri Silahkan Dengar Jadi Pertanyaannya Dari Saudara Sukur Hamdan Nah disini Tidak dituliskan Instansinya Nah disini Adalah Pertanyaannya Adalah Tema Kan tema Pembahasannya Ini Tentang Manajemen Rehabilitasi Satuat Primata Dari Proses Rescue Sampai Rilis Nah Apakah Ada Perbedaan Yang Signifikan Dari Tiga NGO Ini Ini Menarik Karena Ada Perbedaan Spesies Antara Ketiga NGO Tempat Para dokter Ini Berkecimpung Seperti Itu Silahkan Untuk Yang menjawab Pertama kali Mungkin Dok Mukhtadin Silahkan Dok Menjawab Jadi Apakah Ada Perbedaan Yang Signifikan Dari Tiga NGO Untuk Melaksanakan Proses Rehabilitasi Satwa Primata Dari Proses Rescue Sampai Rilis Apalagi Kan Pasti Ada Perbedaan Karena Di Boss App Sendiri Dia Proses Pusat Rehabilitasi Untuk Orang Hut Untuk Grid Apps Mungkin Mungkin Bisa Dijelaskan Secara Singkat Padat Dan Jelas Terima Kasih Untuk Jawabannya Yang pasti Ya Pasti Ada Perbedaan Karena Pertama Beda Spesies Kemudian Cara Restrain Beda Pastinya Beda Dengan Orang Hutan Dengan Yang Dilakukan Oleh Dokter Andi Sopel Kemudian Cara Pemilihan Kandangnya Juga Pasti Beda Behaviornya Juga Pasti Beda Sangat Beda Kemudian Cara Metode Pelepas Diarannya Juga Beda Seperti Sudah Dijelaskan Tadi Andi Sofyan Yang Menurut Saya Lebih Susah Dibandingkan Gibon Untuk Pelepas Diarannya Dibandingkan Gibon Dibandingkan Orang Untuk Pemilihan Lahan Lokasi Pemilihan Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Mungkin Kita Kembali lagi Menonton Film Mandarin Silahkan Dok Sofyan Apa Silahkan Dijawab Pertanyaannya Tadi Apakah Ada Perbedaan Yang Signifikan Dari Ketiga NGO Tempat Para dokter Ini Berkecimpung Untuk Proses Rehabilitasi Dari Satwa Primata Dari Proses Rescue Sampai Rilisnya Seperti Tadi sudah dijelaskan Kalau dokter Taddin Pasti beda Pasti ada Perbedaan Silahkan Dijawab Jawabannya Tidak Jauh beda Pasti sama Yang dijelaskan Pak dokter Mutadin Tentu beda Ken 베 south Tidak Tidak Monqui Small F Sama Orang hmm Uttan Menurut Kecuali Pada Pemilihan Obat Mungkin Ada Menggubungan Musazuje Sama Sama Terus Terus dari segi rescue dan pelepasannya, seperti yang saya jelaskan sendiri, pelepasan Gibbon sedikit lebih ribet dibanding monkey atau boss atau orang hutan. Untuk rescue-nya mungkin hampir sama saja, cycle restraint atau kimia. Tapi kalau orang hutan kayaknya susah kalau cycle restraint, bakal ditarik balik. Kalau Gibbon, saya seringkali tangkap tangan, jadi pancing dengan makanan, terus saat tangannya keluar langsung, tangkap tangan terus injek ketasil atau ketamendatomidin. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya, dok. Selanjutnya mungkin dok Fahmi bisa menjawab pertanyaan tadi. Silahkan dok. Poisenya mungkin bisa diaktifkan dulu dok, poisenya. Ya, oke. Sip. Nah, untuk jawabannya sendiri sebenarnya mungkin hampir sama dengan dokter tadi dan dokter Andi Sofian ya. Tapi prinsip-prinsip dasarnya itu sama-sama mengacu pada satwa primata. Cuma dari jenisnya sendiri beda-beda, jadi beda penanganannya juga. Kalau di BOS mungkin, yang Great Apes yang memang besar, orang hutan yang butuh punya AR, penangannya butuh eksersis yang sangat banyak. Kemudian juga kemudian ada OWA atau Gibbon yang tingkat kewisatannya kadang tinggi, kadang tergantung kondisinya ya. Kalau di Makaka juga beda tentunya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, terima kasih atas jawaban dari ketiga narasumber untuk pematerai pada hari ini. Nah, selanjutnya ini mungkin ada pertanyaan mirip-mirip ya. Dari Saudari Zulfi Kri dan juga Andina, sama-sama alumni dari UNHAS. Ini pertanyaan untuk ketiga narasumber. Nah, pertanyaan itu, yang pertama itu suka duka berkecimpung di dunia konservasi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, apa saja yang perlu mungkin dipersiapkan oleh teman-teman, dokter hewan, baik dokter hewan, para medis, veteriner, maupun teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia satwa liar ini. Apa saja yang perlu disiapkan untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia konservasi. Nah, itu pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiganya, nah di masa pandemi ini, apakah ada tantangan yang berbeda sebelum terjadi pandemi dengan yang terjadi pandemi pada pandemi COVID sekarang ini? Nah, baik bagi satwa, juga untuk para staff di ketiga NGO. Nah, bagaimana para staff itu menyikapi kondisinya normal pada masa-masa sekarang ini? Silakan, dijawab mungkin yang pertama dokter. Pak Fahmi, silakan dok. Oke, terima kasih. Kalau ditanya tentang suka dukanya bekerja di lembah konservasi, ya tidak tahu banyak sukanya atau banyak dukanya. Tapi kalau lembah banyak bicara sukanya, ya karena ini fashion saya sebenarnya. Kemudian banyak pengalaman, banyak ilmu baru yang saya dapat selama bekerja di dunia konservasi, khususnya satwa liar. Beda lah, pokoknya dengan dunia medis, medis klinik, hewan kecil dan juga ternak ya. Jadi, tingkat kesusahannya menurut saya yang menjadi tantangan, yang juga menjadi keseruan tersendiri selama bekerja. Banyak hal yang mungkin kalau mau disiap ini tidak cukup waktu. Mungkin berbulan-bulan, pengalaman yang sangat berharga. Nah, kemudian kalau untuk dukanya, yang pasti karena jauh dari keluarga itu ya. Jadi, kalau pengalaman di lembah konservasi itu, lokasinya selalu yang terpencil, yang aksesnya tidak seperti yang di kota-kota besar yang langsung dapat mal atau apa. Jadi, kita lokasinya di side-side, kadang di dalam hutan. Jadi, jauh dari keluarga. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi yang tentang apa sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang akan. Berkecimpung atau akan terjung ke dunia konservasi satwa liar. Kalau saya sendiri pribadi yang pertama, yang paling harus, yang paling wajib dipersiapkan adalah niat. Nah, kalau kita memang niatnya memang di medis konservasi satwa liar, insya Allah kedepannya pasti akan mendapatkan feel-nya. Tapi, kalau pemain niatnya cuma pengen coba-coba, pengen tahu aja bagaimana itu, pengen, karena ada yang bilang gajinya besar lah atau apa. Itu, ya itu. Banyak yang bilang gajinya di satwa liar itu besar lah. Ya, silahkan kalau mau coba aja, coba. Tapi kalau pemain mau dapat feel-nya ya, pertama harus niatnya dulu, niat betul-betul pengen cari ilmu, pengen cari pengalaman, pengen betul-betul berkontribusi buat satwa-satwa liar yang ada di Indonesia. Terutama yang satwa liar di Indonesia, sudah banyak yang statusnya sangat lindungi. Terakhir yang saya dapat info barusan berapa menit yang lalu, maka ke fasikular statusnya sudah naik, jadi variable. Jadi, perlu kesadaran dari teman-teman sendiri untuk niatnya bergabung di dunia konservasi. Nah, untuk apa sih perbedaannya dari sebelum adanya pandemi dengan sekarang, yang setelah ada pandemi ya. Nah, perbedaannya ya sangat luar biasa ya, terutama fundraising. Jadi, kita lembaga konservasi ini hampir semuanya ya, mungkin dari BOS, dari Kalawet, itu non-pemerintah. Jadi, lembaga non-profit. Jadi, kita berpatokan kepada donatur yang masuk. Kalau umpamanya selama pandemi ini, donatur itu menurun. Jadi, upaya kita dalam pelestarian dan program konservasi satwa liar ini juga terhambat. Seperti kami di Tasi Koki, sebenarnya Mei kemarin sudah merilis satu grup Makaka Negra, yang merupakan rilis pertama di dunia mungkin ya, untuk grup Makaka Negra. Tapi, karena adanya pandemi ini, jadi kita terhambat sampai sekarang belum bisa melakukan, karena banyak hal yang menjadi kendala, bukan cuma tentang dana ya atau kos, jadi juga tentang aturan-aturan yang telahat dan juga resiko penyakit itu sendiri. Nah, makanya apa upaya dari kita, para teman-teman di LK ya, khususnya kami yang bekerja di lembaga konservasi, ya salah satunya ada asosiasi asli kewan yang sangat membantu kami untuk bagaimana caranya supaya kami bisa tetap beraktifitas dan bisa tetap bekerja dengan membantu mencarikan fundraising untuk proses rehabilitasi dan juga perawatan satwa liar yang ada di lembaga konservasi. Mungkin itu dari saya nanti lebih dan kurangnya ditambahkan sama teman-teman dari bos dan kawalit. Oke, terima kasih dok. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh dokta Adin. Silahkan dok. Yang pertama, suka duka. Suka duka selama berkecimpung di dunia konservasi. Terus yang kedua, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia konservasi itu. Terus yang ketiga itu, bagaimana para staff menyikapi kondisi new normal sekarang? Para staff di masing-masing NGO untuk menyikapi kondisi new normal sekarang? Bukan hanya para staff sebenarnya, tapi untuk satuannya juga seperti yang terkait dengan satuannya. Terima kasih. Silahkan dok. Yang suka dukanya, yang sukanya jauh dari polusi. Jauh dari polusi kota. Menghirup udara segar. Terus banyak satwa-satwa juga daerah sekitar sini, mendengar cuitan burung-burung yang alami. Bukanya, ya biasanya kalau di konservasi itu, ya di birokrasinya sih. Jadi surat menurak, administrasi ke pemerintah, kemudian pada saat izin pemilihan hutang, itu kami biasanya dipersuruhin di situ. Jadi kayak misalnya lokasi kelepas diaran kita itu, jadi ada izinnya per lima tahun. Jadi kalau misalnya pemerintahnya berubah lagi, ya kemungkinan lokasi di kiri-kiri kita itu ada kemungkinan ini juga. Ijinnya itu dikurangi atau mungkin ya syukur-syukur kalau ditambah. Kemudian, untuk kalau di konservasi, ya dukanya itu ya kalau kalian atau masyarakat tidak berparti basi untuk mendukung konservasi ini. Tidak ada sumbasi. Karena jujur, kalau di konservasi izin tercaya itu ya orang-orang luar negeri yang malah yang lebih banyak berpartisipasi untuk menyumbang keuangan. Kemudian persiapannya teman-teman kalau misalnya tertarik di konservasi, ya yang pertama ya mental lah. Kalian harus berani jauh dari keluarga, harus melewati akses yang jauh dari kota, dan seperti itu. Jadi, ya jauh dari keluarga, jauh dari keramaian lah. Mental, mental sih yang menurut saya. Dan kemudian, ya selanjutnya ya adaptasi kalian harus ini, harus cepat lah. Karena kalau kalian misalnya lambat, ya bisa dibilang kalian enggak betah jadinya. Kemudian, bagaimana cara menghadapi kami itu menghadapi sifat wabah ini. Ya, yang pertama ya seharusnya tahun ini tuh kami sudah merilis lagi orangutan. Ada sekitar 11 orangutan di senter saya bekerja. Kemudian yang di Kalimantan Tengah itu sekitar 20 orangutan juga yang akan dilepasliarkan. Tapi karena wabah ini, ya sangat beresiko untuk terjadinya infeksi ke orangutan. Kami sebagaimana orangutan ya sangat mirip dengan manusia. Dan COVID kita ketahui ya targetnya ya manusia. Jadi, sangat beresiko untuk melakukan pelepasliaran tersebut. Kemudian bagi staff kita, ya seperti tadi dikatakan kami, dokter kami itu ya fundraising pastinya. Jadi, staff itu kekurangan ini. Kami kekurangan dana, cari dana. Lalu itu secara bekerjanya kami itu, staffnya dibagi dua kelompok. Staffnya itu dibagi dua kelompok, jadi dua sif. Jadi, dua hari-dua hari. Jadi, ya hari staff sif A, dua hari. Kemudian libur dua hari, masuk lagi dua hari, dua hari. Jadi, meminimalisir terjadinya, yang mengikuti protokol social distancing lah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dokter setiap jawabannya. Nah, sepertinya terakhir, silakan dok Sofian menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih dokter. Suka-dukanya itu, kalau sukanya, tergantung ininya sih, tergantung pesan teman-teman. Kalau aku kan, sukanya karena setiap harinya di hutan gitu. Jadi, bangunnya seperti yang dia bilang tadi, bangun, hidup, udara segar, dan sebagainya. Terus, jauh dari keramaian, banyak hewan, liar, dan sebagainya. Terus, dukanya paling, kalau di tempatku sih, di tempatku tuh dukanya jaringan, makanan, sama waktu pulang ke kampungnya gitu. Internetnya di sana, waktu aku di sana masih sekitar lima bulan tanpa internet. Jadi, cuma seminggu sekali pas logistik ikut ke kota untuk dapat jaringan internet yang cepat. Tapi, enam bulan terakhir ini ada tower dibangun di kampung terdekat. Jadi, YFD Camp itu bisa menjangkau jaringan yang ada di kampung. Jadi, sekarang masih bisa lah untuk 3G. Nggak sampai 4G sih. Nggak sampai bisa zoom di kamp. 3G lah untuk WA dan Instagram. Kalau masih bisa. Terus, terkait makanannya paling, ya, seadanya nih istilahnya. Tapi untuk menurutku sendiri, enak aja. Karena terkadang kita ambil sayur di lokasi rehab itu sendiri. Teman-teman ambil jamur, sayur, dan sebagainya untuk langsung dimakan. Jadi, segar. Segar banget. Terus, untuk waktunya karena mungkin 6 bulan sekali ya, baru balik ke rumah, ke Makassar. Tapi, enak aja sih menurutku. Nggak tahu kalau orang-orang yang lain gitu. Terus, terkait apa yang harus disiapkan. Apa yang harus disiapkan. Yang pertama, ya, yang seperti Pak Dr. Fahmi bilang, niat. Terus, yang kedua, konsistensi palingnya. Kalian diuji pada konsistensi. Jadi, teman-teman yang ingin berkecimpung di wild live feed khususnya, setidaknya harus menenamkan bahwa harus konsisten di ranah itu, maksudnya. Jadi, nggak cuma seperti yang Pak Dr. tadi yang bilang, ayo coba-coba dan sebagainya. Tapi, kalau mau coba-coba, ya bisa juga. Tapi, bakal rugi sendiri karena langsung dapat yang keenaknya gitu. Apalagi kayak di lokasi tadi yang langsung ditempatkan di pusat pelepasan, wuh, gila. 12 jam dan sebagainya. Kalau di tempat itu masih mendingan, masih mendingan. 6 jam mobil dari Palangka, terus 1 jam lebih sampai 2 jam naik perahu. Saya seminggu sekali ke kota. Agak sulit juga untuk orang-orang kota. Jadi, untuk harus dipersiapkan mental, paling konsistensi sama pengetahuan. Pengetahuan yasih learning by doing, seperti yang Pak Moderator bilang, tiga bulan training hampir di semua site atau center kayaknya terhatiin. Terus, ya harapannya sih, banyak setelah saya lepas dari ini, banyak teman-teman yang berniat terjumpa ke Walid Leket. Lihat aja kondisi kami, bahagia-bahagia aja kan. Berarti, enak-enak aja di sini konservasi. Tuh, ketahuan-ketahuan. Jadi, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut ini, ikut berkesimpun di Walid Lepet. Karena kekurangan dokter juga, kebanyakan rotasinya cepat banget kalau Walid Lepet itu. Setahun, dua tahun udah cabut. Nah, terus terkait yang COVID itu, kurang lebih sama sih tiap center, karena paling ikutin protokol dari WHO, terus ada juga saran, beberapa saran dari IUCN, atau yang terakhir dari OVAC itu, yang salah satu, salah satu forum dokter hewan primata yang keluarin rekomendasi terkait terkait bagaimana kita hidup dengan kondisi sekarang ini, terutama COVID ini terkait terkait hubungannya dengan primata. Jadi, kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih atas jawaban dari para dokter-dokter yang sangat keren ini ya. Jadi, saya himbah kepada teman-teman, mungkin saya memberikan informasi, jadi, karena banyaknya pertanyaan, mungkin pertanyaan yang belum dijawab oleh ketiga pemadari tersebut, nanti akan dikirimkan kepada ketiga pemateri, dan pemateri langsung akan menjawab, mungkin akan menjawab langsung secara pribadi mungkin ke penanya. Seperti itu ya. Jadi, karena kita, karena keterabatan waktu dan sekarang sudah maghrib di sini, jadi mungkin untuk sesi tanya-jawab, saya tutup. Sekali lagi saya berterima kasih kepada ketiga pemateri yang telah memberikan kita ilmu yang luar biasa banyaknya pada sore hari ini, karena jarang-jarang bagi kita, dokter hewan, maupun para stakeholder yang berkecimpung di dunia satwa liar, mendapatkan materi-materi yang seperti ini, seperti itu. Nah, demikianlah mungkin tugas saya juga, sekali lagi terima kasih kepada para pemateri, pemak panitia, dan juga peserta yang sudah mengikuti webinar pada sore hari ini. Mungkin sekian juga dari saya. Demikianlah. Saya serahkan kepada MC kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk peserta, saya ingatkan lagi untuk mengisi absen di link, dan untuk sertifikatnya akan kami kirimkan lewat via email paling lambat tiga hari setelah kegiatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto dulu, foto. Foto dulu. Dia lepas nih karambo. Kameranya semua, mungkin peserta. Peserta ini bisa diopongkan kameranya. Halo, dokter Zainal. Ini luar biasa panitianya. Masya Allah. Mantap. Waalaikum, dok. Panitia materinya luar biasa. Hebat-hebat. Mantap. Sebenarnya. Silahkan, dok. Mungkin bisa kita mulai ininya. Foto barengnya. Foto-foto. Ya, sudah mengagrib nih. Saya mau ke masjid. Sudah semua? Silahkan, panitia, panitia. Oke. Satu. Dua. Dua. Tiga. Lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih ya, terima duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sesi selanjutnya tau, Made and Great, dokter Andiyo. Mungkin bisa memberkumpul para fansnya Andiyo, Kak. Oke. Barang lain, kita bilang. Berita terima kasih semuanya. Berita-berita. 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 pasti bukan kurian itu tuh bukan kurian itu tuh bukan ada sinyal